Jiwak Satria Jilid 11 Tamat Pemimpin rombongan berwajah hitam itu adalah satu dari empat pahlawan Ubun Hang Nye, namanya Ohok. Sewaktu Ubun Hang Nye pergi ke daerah Tionggoan mencari suaminya, Ohok ikut serta. Di kampung Kwi Chiu Chun Iap pernah melihat Kein Pek Sin dan Tiat Leng dua kali, maka masih mengenalinya. Ohok yang bertenaga besar, dengan senjatanya yang berupa bandulan menghantam kepala Sew Ban Hyeong. Orang Shisei itu segera menangkis dengan goloknya, meskipun berhasil menangkis, tetapi tangannya merasa sakit sekali. Ketika Ohok melanjutkan serangan, tangan Sew Ban Hyeong yang sudah kesemutan, cuma bisa menangkis, tidak bisa membalas menyerang. Di pihak dua saudara Pan yang menghadapi Kein Pek Sin dan Tiat Leng, merasa agak berat. Cukup sepuluh jurus, Pan Piau sudah terpapas sebagian dagingnya di pundak kiri. Dan pedang Kein Pek Sin juga sudah melukai Pan Lo Jiye. Sew Ban Hyeong yang mengetahui keadaan tidak menguntungkan pihaknya, tanpa menunggu perintah atasannya, sudah mengajak dua kawannya kabur. Kepala pasukan Wee Kye yang menyaksikan Sew Ban Hyeong bertiga sudah kabur, masih coba memimpin orang-orangnya untuk memberi perlawanan. Tetapi tentara Wee Kye yang cuma tinggal beberapa puluh jiwa itu, dengan mudah disapu bersih oleh Kein Pek Sin berempat. Tinggal kepala pasukan seorang yang masih bisa melawan, selagi Ohok hendak turun tangan membinasakannya, ketika melihat Hang Hoa datang, segera menyerahkan padanya Seraya berkata, Dia adalah musuh besarmu, kini ku serahkan padamu biarlah kau sendiri yang membereskan. Diukur ilmu silat perwira itu dengan Hang Hoa, sebetulnya masih jauh lebih unggul daripada Hang Hoa. Tetapi karena perwira itu sudah terluka di tangan Tiat Leng dan Kein Pek Sin, kekuatan tenaganya belum pulih kembali. Apalagi habis bertempur agak lama, maka dalam waktu beberapa puluh jurus, sudah dibinasakan oleh Hang Hoa. Ohok yang menyaksikan kejadian itu, Hang Hoa bersama ibu dan adiknya, berarti tidak bisa tinggal dalam rumah itu lagi, maka diajak oleh Ohok pindah ke markas tentara Gerilia. Di dalam perjalanan menuju ke atas gunung, Tiat Leng menanyakan kepada Ohok, Kita sebetulnya sedang mencari bibi Ubun, eh ratu kalian, apakah kalian boleh ajak kita menjumpainya? Tiat Leng yang sudah biasa membahasakan pada Ubun Hang Nyei bibi, hingga saat itu sudah keselolidahnya memanggil bibi, setelah keluar dari mulutnya, ia baru insyaf kesalahannya, maka buru-buru merobahnya. Di markas tentara Gerilia daerah itu rombongan Kein Pek Sin menginap satu malam, esok paginya bersama pasukan Ohok melanjutkan perjalanan ke gunung Pak Bong San, di mana Ubun Hang Nyei bermarkas. Di tengah perjalanan daerah pegunungan itu, tiba-tiba terdengar suara binatang rimba mengaum dan kemudian lompat keluar dari dalam rimba dan mengejar seorang laki-laki. Karena yang dikejar itu membelakangi tempat Kein Pek Sin berada, hingga tidak dapat dilihat siapa orangnya. Hanya dari potongan badannya, Kein Pek Sin merasa seperti pernah kenal. Ia segera menyatakan maksudnya kepada Tiat Leng, hendak menolong orang itu. Tiat Leng menyetujui usul Kein Pek Sin, katanya sambil tertawa. Baik, kita harus menolongnya. Kalau kita berhasil membinasakan Seng Harimau, malam ini rombongan kita akan mendapat makan besar. Kein Pek Sin dan Tiat Leng menggunakan ilmunya meringankan tubuh, dengan cepat sudah berada di atas gunung, hingga semua orang yang menyaksikan turut kesima. Kein Pek Sin dan Tiat Leng ketika tiba di atas gunung, laki-laki itu sudah berkelahi dengan Harimau yang belum lama mengejarnya. Terekaman Harimau yang demikian ganas telah dapat dihilangkan dengan baik sekali. Kemudian dengan mendadak laki-laki itu menggeram dan melompat ke atas punggung Harimau, dipegangnya rat-rat punggung binatang. Kepalanya dihajar dengan tinjunya. Harimau itu merontah-rontah, tetapi tidak berhasil meloloskan diri dari tangan itu. Tiat Leng terkejut dan terpesona menyaksikan ketangkasan laki-laki tersebut, katanya kepada Kein Pek Sin sambil tertawa. Orang itu hebat sekali tenaganya, kita terpaksa cuma minta daging Harimau darinya. Kein Pek Sin mendadak berseru eh. Bukankah ini lau to aku? Orang yang sedang menghajar Harimau itu bukan lain dari laubong. Laubong yang sedang menghajar Harimau, tidak berani berlaku lengah, setelah Harimau itu dihajar sampai mati, baru ia berpaling. Ketika mengetahui siapa orangnya yang datang menghampiri dirinya, lantas berseru kegirangan. Saudara Ken, bagaimana bisa berada di sini? Pertemuan yang tidak diduga-duga itu mengejutkan dan mengherankan kedua pihak. Kein Pek Sin diam-diam bertanya kepada diri sendiri, mengapa Leong Seng Hiong tidak ikut serta? Sedangkan dalam hati laubong juga bertanya-tanya, mengapa poleng tidak bersamanya, sebaliknya berjalan bersama dengan seorang gadis kecil yang masih hasing? Selagi Kein Pek Sin dan laubong berbicara gembira, tiba-tiba terdengar suara orang memaki-maki, Hei, bocah, mengapa kau pukul mati binatang peliharaanku? Kata-katanya itu diucapkan dengan bahasa soto. Kein Pek Sin dan Tiat Leng masih bisa mengerti sedikit, namun laubong sama sekali tidak mengerti. Membarengi suaranya, tampak seorang pemuda dengan pakaian kulit binatang telah loncat keluar dari dalam rimba. Gerakannya gesit mirip seekor kera, galak bagaikan harimau yang ingin menerkam mangsanya. Rambutnya yang berwarna kuning tidak teratur sehingga sangat menyolok. Laubong menyangka kepada musuh, ia maju memapaki dengan kedua tangannya disilangkan ke bawah ingin menjatuhkan lawannya. Pemuda berpakaian kulit binatang itu ternyata bertenaga besar, serangan laubong yang dapat mematikan seekor harimau tidak diindahkan, ia maju memapakinya. Terdengar suara yang keras. Laubong terdesak mundur hingga tiga langkah. Bagus, bentak laubong penasaran, akan kulihat, siapa yang lebih kuat, mungkinkah kau dapat melebih seekor harimau? Dengan ilmu unhim cokut atau mematahkan tulang memutuskan urat, laubong merangsak maju. Dirasakan ia telah berhasil memegang pergelangan tangan pemuda berpakaian kulit binatang itu, tapi sebentar kemudian terlepas kembali. Untuk kedua kalinya mereka mengadu tenaga dan seperti apa yang pertama dialami olehnya. Tiat Leng dan Kein Pek Sin turut menyaksikan jalannya pertempuran di antara laubong dan pemuda itu. Lau to aku, kau telah membunuh binatang peliharaannya berkata Kein Pek Sin dengan suara keras. Ia memelihara binatang buas mencelakakan orang, laubong telah mempunyai kesan baik kepada bekas satru itu. Aku wajib melenyapkan mala petaka dan menjamin ketenangan para penduduk di sekitar tempat ini. Pertempuran dengan pemuda berambut kuning yang mengenakan pakaian kulit binatang itu belum berhenti. laubong sangat penasaran sekali tidak dapat menjatuhkannya dengan cepat. Kein Pek Sin dapat menyetujui apa yang laubong katakan, ia harus membantu ketenangan penduduk dari gengguan-gangguan. Kebenaran telah berada di pihaknya, ia maju siap membantu bekas satru itu menaklukan pemuda berambut kuning. Tiat Leng suka akan perkelahian, ia menarik tangan Kein Pek Sin berkata, Tunggu dulu. Saksikanlah betapa anehnya kepandayan pemuda berpakaian binatang ini, termasuk aliran manakah ilmu kepandayannya. Pemuda berambut kuning menjotos laubong dengan dua kepalan tangannya yang dikeluarkan dari arah kepala. Tipu ini mirip dengan seekor banteng yang menyeruduk musuhnya. Laubong menyikirkan diri cepat, dengan ilmu tipu hunhoahut jiyu, ia berhasil menghindari jotosan banteng lawannya. Pemuda yang penasaran atas kematian harimaunya, berputar badan, kedua kakinya bergerak cepat, bagaikan seekor binatang harimau yang menubruk mangsa, siap menjepit kepala laubong yang dijadikan arah sasaran. Laubong tidak membiarkan kepalanya dijepit, dengan mudah ia dapat menghindari serangan tadi. Tetapi, sebelum pemuda ini dapat mengeluarkan napas lega, seng lawan sudah mencakarnya pula. Gerakan ini agak mirip dengan seekor macan tutul yang lompat dari pohon lebat, gesit dan tepat. Ternyata pemuda yang menjadi lawan laubong tadi meyakinkan ilmu kepandainya dari ker-ker para binatang rimba bertelahi. Ia mempunyai otak yang cukup cerdas dan kekuatan yang melebihi manusia biasa, sayang belum mendapat didikan seorang guru yang sempurna, maka ilmunya hanya terbatas sampai di situ saja. Laubong dapat melihat kelemahan lawan tadi, dengan beberapa macam ilmu, ia berhasil memukul dan mempermainkan pemuda berambut kuning yang mengenakan pakaian kulit binatang itu. Ia tidak perlu tergesa-gesa, kemenangan sudah berada di dalam tangannya hanya menunggu waktu yang akan ditentukan. Pemuda itu bertenaga besar, berkulit tebal. Tetapi dipukuli terus-menerus, tentu ia penasaran, terdengar geraman-geraman dan teriakan-teriakannya yang keras menggemal lapangan pertempuran. Suatu bibit bagus bagi dunia persilatan, kata Kane Paksin yang memuji kepada pemuda berambut kuning. Bila mendapat didikannya seorang guru pandai, tentu tidak sukar untuk menjadikan seorang cakal bakal aliran baru di dalam rimba persilatan kita. Aku dapat menyetujui pendapatmu, Tiatling turut bicara. Kane Paksin bergerak maju, sudah waktunya kita memisahkan mereka, katanya. Maka ia telah menyelap maju di antara Laubong dan pemuda tadi. Kedua tangannya dipisahkan dan dengan meminjam tenaga-tenaga mereka, Kane Paksin berhasil memisahkan dua pemuda yang sedang bertempur itu. Dia bukan musuhmu, kata Kane Paksin kepada si pemuda berambut kuning dengan bahasa daerah Suto. Ia telah lama berdiam di daerah Suto, maka sedikit banyak dapat menguasai bahasa ini. Katanya ditujukan kepada pemuda berambut kuning tadi, kita semua adalah orang-orang yang akan membantu negaramu. Pemuda berambut kuning itu membelalakan kedua matanya. Membantu negara ku tanyanya kepada Kane Paksin, Laubong dan Tiatling yang maju ke hadapannya. Lihatlah kata Kane Paksin sambil menunjuk ke arah pasukan Oho yang bergerak mau. Bukankah mereka orang-orang negaramu? Kami datang bersama dengan pasukan Sukarla ini untuk mengusir kaum penjajah di negara kalian. Pemuda berambut kuning itu dibesarkan di rimba raya, panca indranya melebih orang-orang yang hidup di kota. Dari jauh ia sudah dapat membedakan pasukan yang bergerak maju itu, memang betul orang-orang senegaranya. Tidak salah, katanya yang segera memegang kedua tangannya Kane Paksin yang digenggamnya keras-keras. Kalian bukan musuhku. Setelah mana, ia meninggalkan Kane Paksin, dirangkulnya tubuh Laubong dengan mesra, ia mengucapkan kata-kata daerah Suto yang Laubong tidak mengerti. Kemudian mengeluarkan jempol jarinya, suatu pujian untuk ilmu kepandayan Laubong. Laubong tidak dapat menangkap arti kata-kata pemuda berambut kuning itu, tapi ia tahu bahwa ilmu kepandayannya telah mendapat sorotan yang tertentu, ia pun mengeluarkan ibu jarinya. Kane Paksin dapat mengerti bahasa Suto, ia segera menerjemah. Lao Toako, ia memuji kepandayan ilmu silatmu. Dikatakannya bahwa kau adalah lawan satu-satunya yang tidak dapat dikalahkan. Ia adalah jago yang belum pernah terkalahkan. Tentara Wee Kie yang menjajah negaranya dan para binatang rimba yang buas itu hanya dianggap sepele, belum pernah ia dikalahkan oleh siapapun juga. Ia sangat tunduk kepadamu yang dapat memukulnya sehingga beberapa kali. Aku tidak dapat melawannya, Laubong berkata merendahkan diri. Penaganya kuat, banyak terdapat keandahan pada gerakan-gerakannya. Bila ia dapat menemukan care-care dari penggunaan gerakan-gerakan aneh itu, ia akan mendapat kemajuan cepat. Di belakang hari, tidak mungkin aku dapat bertanding melawannya. Cepat Kain Paksin menerjemahkan kata-kata ini ke dalam bahasa soto. Pemuda berambut kuning itu berpikir sebentar, kemudian katanya. Bagaimanakah harus mencari penemuan-penemuan care itu? Bila kau berkepandaian silat, kau akan mengerti care-care itu, Kain Paksin memberi keterangan. Aku tidak mengerti, berkata pemuda baju kuning itu. Di sinikah letak kepandaian silat? Ingin sekali aku dapat mempelajarinya. Kulihat ilmu kepandaianmu lebih tinggi lagi dari aku dan dia. Dengan hanya mengerahkan sedikit tenaga, kau berhasil memisahkan pertarungan tadi. Di dalam hal ini, apakah kau juga menggunakan kepandaian silat? Betul, berkata Kain Paksin. Sudikah kau bersahabat dengan kami? Di kemudian hari kita dapat tukar pikiran dan ilmu silat. Eh, siapakah nama saudara? Setelah menanyakan nama orang, tidak lupa juga Kain Paksin memberitahukan namanya Lau Bong dan Tiat Leng bertiga. Pemuda berbaju kulit binatang itu tertawa. Nama bangsa Han kalian sungguh tidak mudah untuk diingat, katanya. Kuingatkah sebagai Kain, dia Lau dan Nona itu Tiat. Beruntung nama keluarga kalian ini tidak sama, bila dua di antaranya mempunyai nama keluarga yang sama, entah bagaimana aku harus selalu mengingatnya. Tiat Leng tertarik atas kelucuan pemuda berbaju kulit binatang itu, ia tertawa cekikikan dan menutup mulutnya. Pemuda tersebut berkata lagi. Namaku Hau Kahn, dibesarkan di dalam rimba ini. Apa maksud kalian berkunjung ke tempat ini? Terus terang ku katakan kepadamu, Kain Paksin mewakili bicara. Rangsum pasukan sukarela itu sangat minim sekali. Kami ada niatan untuk membunuh mati harimau tadi sebagai ganti makanan. Tidak taunya bahwa harimau itu adalah binatang peliharaanmu. Binatang peliharaanku sangat banyak sekali, berkata Hau Kahn tertawa. Memang harus disayangkan bahwa harimau yang biasa menjadi binatang tungganganku itu terbunuh mati di tangan kalian. Tapi apa mau dikata demi para sukarelawan kalian itu, aku mengorbankan satu binatang tunggangan. Di rumahku masih tersedia dua ekor rusak hasil buruanku kemarin, ambillah sekalian untuk menambah selera makan. Permintaanku hanya satu saja yang ingin diajukan kepada kalian, dapatkah kalian melulusinya? Tentu saja. Katakanlah. Aku pun ingin masuk menjadi sukarelawan, berkata Hau Kahn. Dapatkah kalian memberitahukan kepada pemimpin pasukan? Mereka adalah tentara jajahan yang ingin memperbudak tanah airku, berkata Hau Kahn gagah. Hal ini aku mengerti. Maka bila ada di antaranya yang naik ke atas gunung memasuki daerahku, belum pernah ada satu yang dapat menghindari diri dari kematiannya. Berulang kali kulihat mereka menganiaya dan berlaku jahat terhadap sesama bangsaku. Aku harus berdaya mengusir para tentara penjajahan tadi. Ternyata kau termasuk seorang patriot yang gagah, sungguh suatu hal yang sangat menggirangkan, berkata Kain Paksin cepat. Atas nama pimpinan para sukarelawan, kami bersedia menerima kedatanganmu. Bilakah kau ingin ikut? Aku ikut segera, berkata Hau Kahn yang lari balik ke rumahnya untuk bergegas-gegas menyatukan dirinya dengan para sukarelawan itu. Setelah menyelesaikan urusan si pemuda berambut kuning Hau Kahn, Kain Paksin baru sempat bertanya kepada Laubong. Eh, lauto aku, mengapa kau dapat berada di tempat ini? Tanyanya. Aku tidak berhasil menemukan pamanku yang bernama He E. Kawing itu, Laubong memberi jawaban singkat. Dikabarkan mereka menuju ke daerah Suto maka aku menyusulnya kemari. Kami berhasil menemukan kemenakannya yang bernama He E. Kau Yong, berkata Kain Paksin. Dari He E. Kau Yong ini ku dapat kabar yang mengatakan bahwa mereka akan segera datang. Tetapi, hingga saat ini kami belum berhasil menghubunginya lagi. Eh, lauto aku, mengapa kau jalan seorang diri? Kemanakah Nona, Nona Leong itu? Leong Seng Hiong yang kau artikan? Dia itu telah pergi seorang diri. Cinta di antara Laubong, Kain Paksin dan Tie Poleng memang sudah waktunya berakhir. Laubong sengaja memperlihatkan sikap hangatnya itu kepada Leong Seng Hiong dan berjalan dengan gadis itu. Tidak sangka bahwa Leong Seng Hiong segera tahu bahwa orang yang dikasihi oleh Laubong bukanlah dirinya, maka ia tidak mau dijadikan calon merana. Pada suatu malam ia meninggalkan Laubong dengan tidak meninggalkan pesan sama sekali. Tentu Laubong tidak tahu kemana gadis itu pergi. Kain Paksin tidak leluasa untuk bertanya meneliti hal asmara yang rumit itu, di samping mereka masih ada seorang gadis Tia Leng yang agaknya mulai dewasa. Laubong ingin bertanya tentang Tia Poleng, tapi mulut pemuda ini sukar dibuka, ia memandang pada Kain Paksin dan memandang Tia Tleng di samping pemuda itu. Tia Tleng mengerti, ia tertawa cekikikan, kemudian memberi keterangan. Nasib yang menimpa kalian berdua ada sama. Bila kau ditinggalkan pergi oleh Leong Seng Hiong, dia pun ditinggalkan pergi oleh Tia Poleng. Hal ini dapatku ketahui karena itu waktu aku berada di tempat itu. Kain Paksin dan Tia Tleng mengalami sedikit gangguan, tapi gangguan ini telah berhasil mereka lewati. Diceritakan Uhok yang memimpin para tentara sukarelawan bergerak maju. Tiba-tiba terlihat debu mengepul naik, di antara ulakan debu itu, tampak sebuah pasukan tentara yang siap menyerang mereka. Kain Paksin segera dapat melihat keadaan ini, maka cepat ia berteriak. Selaka, lekas kita beri bantuan kepada mereka. Ternyata pasukan yang mengadakan pencegatan itu adalah pasukan Hwee Kiee. Jumlah mereka diperkirakan lebih dari 500 orang, satu jumlah yang jauh lebih besar daripada sukarelawan pimpinan Uhok. Setelah Se Ban Hiong dan dua saudara pandi kalahkan, mereka sangat penasaran dan melaporkan segala kejadian kepada Tau Goan, diceritakan basis tempat gerilia bersembunyi. Tau Goan tidak sempat turun tangan, ia mengutus Pok Sui Tian, Soa Tiat San, Siu Go dan Se Ban Hiong memimpin rombongan tentara Suto untuk menumpas. Di saat Kein Pek Sin, Tiat Leng dan Laubong turun gunung, kedua pasukan telah bertempur kalut. Pok Sui Tian dan Soa Tiat San segera mengenali lelaki berwajah hitam Ohok sebagai salah satu dari empat pengawal Lubun Hang Nye. Mereka maju untuk menangkapnya. Sebagai jago daerah Suto, Ohok bertenaga besar, dengan senjata gadanya membuat perlawanan, ia menyempok pergi setiap senjata yang mendekati. Pok Sui Tian bersenjata sepasang pit, dengan senjata ini ia siap menotok jalan darah Ohok, berkali-kali ia menyerang, pula Ohok memukul pergi pit yang menyerang itu. Soa Tiat San tentu tidak tinggal diam, dengan bertangan kosong merangsak maju, badannya berputar seperti gansing, dan cepat sekali telah berada di belakang Ohok. Di saat itu Pok Sui Tian menyerang ke arah kepala, Ohok mengayunkan gada menyingkirkan senjata Pok Sui Tian. Tapi Soa Tiat San telah berada di belakangnya seret sebagian baju belakang Ohok telah rusak. Di saat yang paling berbahaya, Tiat Leng telah melayang tiba. Tidak menunggu sampai kakinya menyentuh tanah, tangan si gadis telah mengarah punggung Soa Tiat San. Soa Tiat San termasuk jago kelas 1. Dari geseran angin, ia mengetahui diserang orang. Tidak mau menunggu sampai serangannya berhasil, ia meninggalkan Ohok menyingkirkan diri. Ohok terlepas dari bahaya maut yang mengancam dirinya, kini ia hanya menghadapi Pok Sui Tian seorang tidak seberat tadi. Soa Tiat San segera mengenali Tiat Leng, matanya berapi api panas. Ia percaya bahwa Pok Sui Tian cukup kuat untuk menandingi lelaki wajah hitam Ohok. Ditinggalkannya kawan tersebut dan siap mau membunuh Tiat Leng terlebih dulu. Ken Pek Sin turut serta, ia menempatkan dirinya di samping Tiat Leng siap menghadapi Soa Tiat San. Soa Tiat San tertawa berkah-kahkan. Kalian berdua adalah bekas-bekas pecundangku, bersiap-siaplah untuk menerima kematian, katanya dengan angkuh sekali. Beberapa waktu Tiat Leng dan Ken Pek Sin terus melakukan perjalanan bersama, tidak henti-henti mereka memperdalam ilmu kepandainya. Sepasang muda-mudi ini tidak dapat disamakan dengan keadaan mereka di waktu lama, dua macam ilmu yang telah disatukan itu mempunyai keistimewaan yang cukup menakjubkan. Ken Pek Sin telah mengeluarkan pedang Ceng Kong Kiam, dengan pedang anak ia membuka serangan. Tiat Leng segera bekerja sama, ia menutup semua kekosongan si pemuda. Maka Ken Pek Sin mendapat banyak kebebasan untuk melakukan serangan, ia tidak perlu menghawatirkan dirinya diserang. Soa Tiat San terkenal dengan Cip Poh Tui Hun Chiang atau ilmu pukulan tujuh langkah penyabut sukma, tujuh langkah dan tujuh pukulan yang sangat istimewa, semua tipu berjumlah 49 jurus. Bukan sedikit jago-jago ternama jatuh di bawah Cip Poh Tui Hun Chiang maka ia bersikap sangat angkuh dan sombong terhadap dua lawan mudanya. Melihat hanya seorang dari dua lawan yang menyerang, dengan menggeser sedikit kaki ia siap menyingkir ke arah kanan, dari tempat itu ia dapat menduduki posisi bagus dan melakukan serangan balasan. Di saat ini, Tiat Leng bergerak, memaksa Soa Tiat San mundur ke arah kedudukan lamanya. Disinilah letak keistimewaan di dua macam ilmu kepandayan mereka yang telah dijadikan satu. Soa Tiat San kaget, tapi ia tidak takut. Ia telah berada pada kedudukan semula, di mana pedang cengkong kiam Ken Pek Sin mengancam, dengan kedua tangan ia siap menangkis serangan Ken Pek Sin ini. Tiat Leng berganti posisi, berdua dengan Ken Pek Sin melakukan serangan bersama. Gerakan si gadis sungguh luar biasa. Soa Tiat San kaget, apa boleh buat, ia menyingkir untuk kesekian kalinya. Pedang Ken Pek Sin tidak dapat diabaikan. Ia harus menghindari serangan sepasang muda-mudi itu berbareng. Ken Pek Sin dan Tiat Leng berhasil mendesak lawannya, perlahan tapi pasti, mereka akan memaksa supaya Soa Tiat San bertekuk lutut. Pasukan Kerajaan Wee Kiet telah mengurung rapat satuan gerilia yang Ohok pimpin itu. Keadaan di pihak Ohok agak terjepit. Si Ugo sebagai pembantu Soa Tiat San mengetahui bahaya pemimpinnya. Ia membunuh dua orang dari sukarelawan dan menyatukan diri. Dengan satu golok besar, pembantu ini meringankan kedudukan ketuanya. Di satu pihak Soa Tiat San dan Siu Gou, di lain pihak Ken Pek Sin dan Tiat Leng, ternyata mereka itu mempunyai kekuatan yang seimbang, maka pertempuran berjalan dengan seru. Untuk menghadapi Pok Suitian, pemimpin gerilia Ohok tidak kewalahan, ia dapat mengimbangi kekuatan lawan, pertempuran mereka pun berjalan seimbang. Lao Bong adalah bantuan yang ketiga, pemuda ini harus berhadapan langsung dengan Sei Ban Hyong. Si pemuda gagal di dalam percintaan, tapi ia tidak melupakan ilmu kepandainya. Ia berhasil mencapai pada tingkat yang lebih tinggi dan menyamai Sei Ban Hyong. Bila tiga pertempuran di atas yang kita sebut tadi dapat berjalan seimbang dan sama kuat, celakalah para geriliawan itu. Jumlah mereka lebih kecil dari tentara kerajaan Wee Kiee, ditambah pengalamannya bertempur kurang banyak. Dengan hanya mengandalkan Ambek membebaskan diri dari kaum penjajah, mereka tidak berhasil mengusir lawannya. Semakin terjepitlah kedudukannya. Tentara kerajaan Wee Kiee mengurung rapat mangsanya, mereka siap menelan dan mengbasminya. Sebagai seorang pemimpin dari pasukan gerilia itu, Ohok mengetahui apa akibatnya bila terasing seorang diri. Seluruh pasukannya telah diancam oleh kemusnahan. Gada di tangan terayun keras memukul Pok Suitian, ia ingin menghalau musuhnya. Pok Suitian tahu bahwa kemenangan telah berada di ambang mata, ia tidak mau mengadu jiwa. Serangan Ohok yang nekat itu tidak mendapat perlawanan, ia menyingkir menjahui. Inilah yang Ohok kehendaki, ia tidak mengejar, sebaliknya masuk ke dalam gelanggang pertempuran kalut itu. Gada diayun dua kali, maka dua tentara Wee Kiee jatuh dengan kepala mereka pecah berantakan. Ohok berusaha melepaskan diri dari Pok Suitian, tetapi lawan itu tidak ingin membiarkannya pergi begitu saja. Kedua senjata Pik Pok Suitian terayun, menyusul badan Ohok. Ohok mencurahkan semua perhatiannya untuk membantu anak buah yang telah hampir termusnah. Di saat ini serangan Pok Suitian tiba, maka pinggangnya segera berdarah, beruntung luka itu tidak membahayakannya. Dua tentara Wee Kiee lagi dipukul jatuh. Pok Suitian menyerang semakin gencar, kini ia telah berada di atas angin. Kekuatiran Ohok terhadap nasib para gerilyawan itu dan luka pada pinggangnya telah mengurangi kemampuan bertempur. Seratus jurus kemudian, keadaan Laobong juga tidak mengembirakan. Pengalaman Seban Hiong jauh berada di atas si pemuda, beberapa kali Laobong hampir menderita rugi karenanya. Kekuatan Tiat Leng yang menjadi putri kesayangan Tiat Molek, seimbang dengan Siu Gou. Dengan demikian, agak berat bila disuruh Kain Pek Sin mengimbangi kekuatan Soat Tiat San dengan ilmu Cip Poh Tuhun Chiang. Soat Tiat San yang dibantu oleh Siu Gou mendesak Kain Pek Sin dan Tiat Leng. Setelah lewat seratus jurus, keadaan ini semakin jelas terlihat. Masih untuk ilmu campuran Tiat Leng dan Kain Pek Sin diistimewakan untuk menempur musuh dengan bersama, hanya kepandayan inilah yang mereka andalkan untuk menjaga diri dari kekalahan total. Empat pemimpin tentara Wee Kie, Soat Tiat San, Pek Suitian, Seban Hiong dan Siu Gou menempatkan diri mereka pada tempat yang tidak terkalahkan. Tentara mereka pun berada di dalam posisi mengurung, mereka berada di atas angin. Para kesatria yang memperebutkan kemerdekaan mereka, Si Wajah Hitamohok, Kain Pek Sin, Tiat Leng dan Laubong beserta dengan orang-orangnya sulit untuk mengimbangi kekuatan lawan, keadaan mereka semakin memburuk. Beberapa saat lagi, dapat dibayangkan bahwa para kesatria itu akan kucar kacir di bawah tekanan kekuasaan lawan mereka. Semakin lama, keadaan semakin genting bagi para kesatria tersebut. Di saat inilah, datang bantuan untuk mereka. Terdengar suara auman para binatang yang menggelegar. Suara ini mengalahkan suara teriakan-teriakan dari orang-orang kedua belah pihak yang sedang bertempur. Seorang pemuda berambut kuning dengan pakaian kulit binatang merosot turun dari atas gunung, gerakannya lincah melebih kera. Di depan pemuda berambut kuning itu tampak dua ekor macan tutu lari membuka jalan, dua harimau berada di sayap kanan dan kirinya, di belakang mereka tampak ratusan binatang meluruk datang, suatu posisi bertempur yang menggunakan siasat lihat terwe terbalik. Ini pemuda pemburu hautkan yang datang untuk menyatukan diri mengusir para tentara penjajah dari negerinya. Tentara Wee Kie terkenal karena sikap bertempur mereka yang sangat tulet, tetapi belum pernah berhadapan dengan tentara binatang, yang seperti kini mereka harus hadapi. Bobolah kurungan mereka yang sudah siap menelan pasukan Gerilya Ohok. Haukan membawa bungkusan batu, ia segera tiba di sana dan melemparkan beberapa batu ke arah tentara Wee Kie, maka pasukan binatang hutan tersebut menyerang ke arah tempat yang ditunjuk oleh pemuda rambut kuning itu. Terlebih-lebih dua harimau dan dua macan tutul itu, empat binatang inilah yang terganas untuk melakukan perintahnya. Ternyata para binatang hutan itu adalah binatang-binatang Haukan yang telah dipelihara sedari mereka dilahirkan. Sebagai seorang ahli penakluk binatang, Haukan pandai menguasainya, tidak bedanya ia menjadi seorang Raja Rimba. Seekor binatang buas menerkam masuk ke dalam gelanggang tentara Wee Kie, mereka menerkam dan mencakar, melukai siapa yang berada di hadapannya. Di dalam sekejap mata, belasan tentara Wee Kie telah menjadi korban, mereka berserakan di tanah tersobek-sobek kuku binatang buas itu. Haukan berjanji untuk menyumbangkan seekor harimau yang telah terpukul mati oleh laubong, kini ia datang dengan bangkai binatang tersebut. Dengan menjinjing kaki bangkai harimau, ia mulai mengamuk. Memukul setiap tentara Wee Kie yang belum melarikan diri. Berat seekor harimau lebih dari 200 kati. Siapa yang terkena senjata aneh ini tidak dapat bangun lagi, beberapa di antara telah menjadi gepeng. Sambil mengamuk masuk, Haukan memperhatikan empat binatang buasnya. Ia memberi perintah untuk mengigit tentara Wee Kie, tapi melarang para binatang tersebut memakan atau mengganggu pasukan gerilia. Empat binatang buas tidak dapat membedakan lawan kawan, bila mereka ingin menerkam orang di pihak Ohok, cepat Haukan membunyikan peluitnya yang tersedia. Dengan demikian ia berhasil menguasai keadaan. Semangat pasukan gerilia terbangun kembali, keadaan telah berbalik menguntungkannya, mereka mengadakan serangan total. Tentara Wee Kie telah dibuat kucar kacir. Seharusnya tentara Wee Kie tidak dapat dikalahkan di dalam waktu sesingkat tadi, binatang buas memang ditakuti, tapi jumlah mereka hanya empat ekor saja. Bila tentara Wee Kie dapat memisahkan seratus orang untuk menghadapinya, dengan mudah empat ekor binatang buas itu dapat dimatikan. Tapi mereka telah berada di dalam posisi pertempuran kalut, sangat sulit untuk menyatukan kekuatan seratus orang. Apalagi mengingat yang harus dihadapi bukan saja para binatang itu, pasukan gerilia yang telah nekat pun tidak dapat diremahkan. Mereka hampir terbasmi, kini setelah mendapat kesempatan hidup, tentu tidak mau menghilangkan kesempatan tersebut. Tentara Wee Kie yang mati hanya berjumlah puluhan, dan lebih dari ratusan orang yang melarikan diri. Empat binatang buas semakin bebas bergerak, orang-orang Ohok telah menyusun kekuatan mereka lagi. Soat Tiat San menjadi marah, capat ia memberi perintah kepada pembantunya, Siu Gou, lekas kau bunuh binatang buas itu. Di dalam anggapan Soat Tiat San, ia dapat bertahan lebih dari seratus jurus untuk menghadapi Tiat Leng dan Ken Pek Sin. Dan itu waktu Siu Gou tentu telah berhasil membunuh binatang buas yang mengacaukan pasukannya. Setelah mana, dengan bantuan Siu Gou pula, ia akan membunuh dua lawan muda itu. Seekor macan tutul telah binasa terbunuh oleh tentara Wee Kie, maka kekuatan binatang buas itu telah berkurang. Dua harimau bergerak maju, Siu Gou menghadapinya dengan golok besar di tangan, ia membacok ke arah salah satu dari harimau itu. Seng harimau belum dapat membedakan lawan dan kawan, cepat haukkan melempar batu ke arahnya, maka dua harimau itu menerkam. Tapi Siu Gou telah bergerak cepat, golok besarnya berhasil bersarang pada salah satu harimau itu, maka isi perut Seng binatang berceceran. Ia telah menjadi korban. Tidak percuma Siu Gou menjadi pembantu Soat Tiat San yang diandalkan. Sewaktu ia baru terjun ke dalam rimba persilatan, ia menjadi rambok beroperasi di daerah santung yang banyak di binatang buasnya, maka ia tahu bagaimana harus menghadapi binatang-binatang buas itu. Siu Gou hanya dapat membunuh satu dari dua harimau yang menerkamnya, harimau yang kedua telah datang dan menerkam. Siu Gou belum sempat menarik kembali golok besarnya, ia hanya memiringkan badan ingin menghindari diri, tapi kuku dari harimau itu telah melukai kulitnya. Tidak jauh dari sana adalah Pok Suitian yang menempur pemimpin sukarelawan Ohok, orang yang disebut belakangan telah hampir kehabisan tenaga. Pok Suitian merangsak maju, ia siap menamatkan lawannya di dalam waktu yang singkat. Harimau itu lewat di atas kepala Siu Gou, Hao Khan melempar batu ke arah geger Pok Suitian maka harimau itu meninggalkan Siu Gou dan menerkam ke arah punggung Pok Suitian yang merangsak Ohok itu. Kepandaian Pok Suitian jauh lebih tinggi daripada Siu Gou, batu kecil yang Hao Khan timpukan kepadanya tidak mengakibatkan ia terluka, tapi ia tidak ingin digigit oleh harimau. Ia pun tidak ingin memberi kesempatan kepada Ohok bernepas, dengan Pit di tangan kanan ia tetap menyerang Ohok, dan Pit yang berada di tangan kiri dilemparkan ke belakang. Senjata ini tepat mengenai harimau yang menerkamnya, ia berhasil menghindari serangan yang datang dari belakang itu. Hanya karena itulah ia kehilangan salah satu senjatanya, ia harus menggunakan sebuah Pit menyerang Ohok. Kekuatannya tentu berkurang dan Ohok dapat mengimbanginya. Diceritakan Siu Gou yang telah membunuh seekor harimau, langsung ia harus berhadapan muka dengan Hao Khan. Kau telah membunuh binatang peliharaanku, maka aku akan menuntut ganti kerugian kepadamu, bentak Hao Khan dengan marah. Bangkai harimau diayun-ayunkan siap menerjang. Siu Gou tidak dapat berbahasa soto, tapi sedikit banyak ia paham apa yang dikatakan oleh Hao Khan tadi. Ha, ha, Siu Gou tertawa. Kau ingin menakut-nakuti diriku dengan seekor bangkai harimau? Saksikanlah ilmu kepandayan yang seperti ini. Golok besar Siu Gou membacok, maka bangkai harimau yang berada di tangan si pemuda berambut kuning Hao Khan terbelah menjadi dua potong. Hao Khan marah besar, dilemparkannya mayat binatang tersebut dan menubruk maju, baginya sudah biasa melawan musuh dengan tangan kosong. Hao Khan belum kenal dengan apa yang disebut takut. Siu Gou hanya berhasil membelah bangkai harimau di tangan Hao Khan, tetapi ia tidak berhasil menjatuhkan binatang tersebut dari tangan orang, sebaliknya dirasakan tangannya agak kesemutan. Dari sini ia dapat mengetahui betapa besarnya tenaga pemuda berbaju kulit binatang itu. Melihat Seng lawan menubruk, Siu Gou tidak berani mengadu kekuatan lagi. Ia menyingkir ke samping, dan dari tempat inilah membacok tangan si pemuda berambut kuning itu. Si rambut kuning Hao Khan berpendengaran tajam, bermata jeli. Tidak mau ia membiarkan dirinya diserang seperti tadi, kedua kaki ditendangkan bergantian, maka salah satu tendangan dari kaki Hao Khan itu berhasil menjatuhkan golok besar lawannya. Siu Gou dipaksa meneruskan pertempuran dengan tangan kosong, maka sulitlah keadaan pembantu soat tiatsan ini. Ia tidak mungkin dapat menyayangi kelincahan Hao Khan yang dibesarkan di hutan rimba. Sebentar saja Siu Gou telah keteter. Soat tiatsan masih harus berhadapan dengan tiatleng dan kenpaksin. Setelah ditinggalkan oleh pembantunya, ia tidak ada kesempatan untuk melontarkan serangan pembalasan, ia hanya dapat bertahan menjaga diri. Bila soat tiatsan masih dapat mempertahankan dirinya beberapa saat lagi, Seng pembantu telah kehilangan golok besarnya itu tidak berdaya sama sekali. Siu Gou hanya mengandalkan senjata tersebut, kini barang yang dijadikan barang andalan telah tidak ada. Dengan mudah Hao Khan menjenggutnya yang segera digulingkan ke tanah dengan dihujani oleh bogem mentah. Soat tiatsan dapat melihat kejadian itu. Biar ku tolong Siu Gou dari bahaya terlebih dulu, dua lawanku ini memang agak kesukar dihadapi, pikirnya di dalam hati. Soat tiatsan dengan tipu chip POU Tui Hun Chi yang mendesak lawan, ia menggeser posisi kedudukan. Setelah berhasil meloloskan diri dari kepungan Ken Pek Sin dan Tiat Leng, ia lompat untuk memberikan pertolongannya kepada Seng pembantu. Soat tiatsan hampir berhasil menolong Siu Gou. Di saat ini menubruk macan tutup peliharaan si pemuda Hao Khan, menerkam orang yang dianggap mau mencelakai majikannya. Binatang kurang ajar berani menghina deriku geram Soat tiatsan yang memukul ke arah macan tutul itu. Di sini ia berhasil menggunakan ilmu chip POU Tui Hun Chi yang, dengan tepat pukulan tadi mampir di batok kepala macan tutul yang ingin menerkamnya, maka pecah berceceranlah otak binatang buas itu. Sampai di saat ini tamatlah riwayat hidupnya empat binatang buas yang dibawah Haw Khan. Di saat yang sama, pemuda berambut kuning Hao Khan telah berhasil memegang kedua kaki lawannya, maka ditariknya dengan keras. Terdengar suara jeritan Siu Gou yang menyayatkan hati, badannya telah dibeset menjadi dua bagian. Soat tiatsan tidak berhasil menolong pembantunya dari bahaya maut. Aku bersumpah untuk menuntut balas atas kematiannya, berkata Soat tiatsan yang menggereng keras yang memukul ke arah si pemuda berambut kuning Hao Khan. Hao Khan telah bangun berdiri, dilemparkannya mayat Siu Gou dan mementangkan kedua telapak tangannya memapaki serangan Soat tiatsan yang diarahkan pada dirinya itu. Buum Hao Khan terpukul mundur sampai tujuh langkah. Mungkinkah semua orang bangsa Han berkepandaian tinggi pikir Hao Khan yang tidak habis mengerti? Hari ini aku bertemu dengan tiga orang Han, tidak ada satu yang dapat kulawan. Kean dan Lao dua orang termasuk golongan baik. Tapi manusia ini termasuk golongan jahat, biar aku tidak dapat melawannya, tetap akan kuusahakan juga. Hao Khan hanya kaget dan tidak mengerti atas kepandaian lawannya yang dihadapi. Soat tiatsan lebih kaget lagi karena pukulannya tidak membawa hasil seperti apa yang dikira. Menurut apa yang dapat dilihat, pemuda berambut kuning berpakaian baju kulit binatang itu tidak berkepandaian, tapi ia dapat menerima pukulannya dengan tidak menderita luka. Di saat itu Kean Paksin dan Tiatling telah maju dengan kedua pedang mereka mengurung Soat tiatsan yang ingin menamatkan riwayat hidupnya Hao Khan yang telah membunuh Syugou. Soat tiatsan dipaksa harus menghadapi dua musuh lamanya, kini ia tidak mempunyai kesempatan melukai orang lagi. Di saat ini, sebagian besar tentara WEK telah meninggalkan medan pertempuran. Hanya sebagian kecil dari mereka yang tidak dapat melarikan diri pun telah menderita luka. Soat tiatsan tahu bahaya, ia melirik sebentar dan suatu ketika, di saat Tiatling lengah, dia pun cepat melarikan diri menyusul para tentara WEK itu. Eh, kau jangan lari berteriak Hao Khan yang penasaran karena dipukul oleh Soat tiatsan tadi. Kean Paksin menarik tangan si pemuda berbaju kulit binatang itu. Mari kita berikan pertolongan kepada para saudara yang masih memerlukan bantuan, demikian ajakan si pemuda. Diajaknya Tiatling dan Hao Khan menuju ke arah laubong yang mulai tidak ungkulan berhadapan dengan Seban Hiong. Seban Hiong sedang enak mendesak laubong, dilihat Kean Paksin menuju ke arahnya, diketahui juga para tentara WEK telah melarikan diri, Soat tiatsan ngiprit kembali. Mungkinkah ia dapat bertahan seorang diri? Untuk menghindari diri dari keadaan yang lebih mengerikan, Seban Hiong segera mengambil langkah seribu meninggalkan lawannya. Hao Khan kehilangan lawan bertempur yang agak tangguh, Apa boleh buat ia melampiaskan semua kemarahan kepada para tentara WEK yang masih ada? Maka dihampirinya mereka itu dengan pandangan mata penuh kemarahan. Para tentara WEK yang berkepala batu dan pantang mundur itu turut menyaksikan bagaimana pemuda berpakaian kulit binatang itu membeset Syugou itu menjadi dua bagian, diketahui juga bahwa manusia inilah yang menjadi raja para binatang hutan itu. Takut mereka melebih berhadapan dengan setan, sebagian besar melarikan diri. Hari ini aku merasa puas, berkata Hao Khan tertawa sangat puas atas jalannya pertempuran tadi. Tapi tidak lama, dengan air matu bercucuran ia berkata, Sayang para binatang peliharaanku mati semua. Tapi kau telah berhasil mengucar ngacirkan mereka bukan Kane Paksin mencoba memberi hiburan. Dengan lain kata, kau telah berhasil menuntut balas atas kematian para binatang peliharaanmu itu. Bukankah kau ada niatan untuk menyatukan dirimu sebagai gerilyawan tiatling turut bicara? Bila membawa-bawa harimau belang dan macan tutul itu akan menambah sulit di perjalanan. Para kuda tunggangan kita akan tidak dapat hidup tenang karena adanya binatang-binatang itu, bukan? Legakanlah hatimu. Kuatkanlah imanmu untuk mengusir para tentara penjajah itu. Hao Khan sambil menyusut air matanya berkata, Betul. Belum lama aku dengar bahwa para sukarelawan itu sangat membutuhkan rangsum. Kini makanlah daging binatang-binatangku ini. Pemimpin sukarelawan daerah ini Ohok berkata, Terima kasih atas kebaikan hatimu. Tapi rangsum yang ditinggalkan oleh tentara WE kita dicukup menjaminin penghidupan kita. Para binatang peliharaanmu itu telah mencatat jasa mereka atas kemenangan pertempuran. Kita tidak tega untuk memakan dagingnya. Biar kita usahakan untuk mengadakan acara penguburan bagi mereka. Ohok berperangai halus, berpengalaman luas, maka tahu apa yang harus diperbuat olehnya. Penilaianya terhadap Hao Khan ialah tenaga si pemuda berambut kuning itu sungguh dibutuhkan, Apalagi mengingat betapa pandainya ia menjinakan binatang, Di dalam hal ini tidak mudah untuk mencari seorang ahli yang sepertinya. Diketahui daerah Suto mempunyai pegunungan dan padang rumput yang luas. Di kemudian hari, bila dapat memelihara binatang-binatang itu, Maka hasil peternakan mereka akan berkembang biak secara cepat, Berarti ini suatu income bagi negara mereka. Ohok mempunyai pandangan yang jauh, kini negaranya masih terjajah tapi ia tahu apa yang akan dilakukannya di kemudian hari. Ia telah dapat membayangkan kemenangan dan membayangkan pembangunan negaranya. Setelah mengadakan penguburan, secara resmi lalu Hao Khan diterima menjadi salah seorang gerilyawan. Mereka mulai meneruskan perjalanan menuju ke Gunung Pakbongsan. Setelah mengalami pertempuran sengit itu, jumlah pasukan gerilya hanya tidak lebih dari 200 orang. Pakaian mereka compang-camping, tapi dengan semangat bergelora meneruskan perjalanan. Dua hari kemudian, pasukan ini telah tiba di bawah Gunung Pakbongsan. Tidak terlihat ada orang yang membuat penyambutan, maka tahulah ada sesuatu yang telah terjadi. Pakbongsan adalah markas besar pasukan gerilya, Ohok dan Ken Peksin sekalian tiba di sana dengan menyaksikan suatu pemandangan yang menyedihkan itu. Terlihat markas besar mereka telah menjadi rata dengan bumi, tumpukan puing, runtuhan bangunan serta suasana yang sunyi sepi membuat suatu pemandangan yang memilukan hati. Ohok meremas-remas kepalan tangannya. Aku bersumpah untuk menuntut balas dendam ini, kata pemimpin gerilya itu. Betul. Tiba-tiba dari tumpukan puing muncul satu kepala. Kita akan menuntut balas dendam ini. Setelah itu, berturut-turut keluar pula orang-orang yang menyembunyikan diri dengan baik. Jumlah mereka kurang lebih 40 orang, dengan badan penuh luka dan pakaian hitam. Mereka menyembunyikan diri di sekitar tempat itu. Ohok memandang ke arah orang yang membuka suara, segera mengenali kawan baiknya yang bernama Bokli. Derajat Bokli setingkat dengan Ohok, mereka itu adalah pengawal-pengawal pribadi Ratu Soto Ubun Hang Nye. Di mana Ratu kita berada cepat Ohok bertanya kepada-kepada Bokli. Mette Bokli basah dengan air mata, ia memberikan keterangan singkat, telah menjadi orang tawanan mereka. Kempeksin mengeluh di dalam hati. Tidak ku sangka bantuan datang terlambat. Bagaimana aku harus memberikan pertanggungan jawabku kepada paman Chou Penggoan pikir si pemuda itu. Ternyata Chou Penggoan adalah salah satu tokoh persilatan bangsa Han. Kempeksin dan Tie Poleng sekalian kenal baik dengannya. Setelah Chou Penggoan menikah dengan Ratu Soto Ubun Hang Nye, sebagai seorang pangeran, ia kurang mendapat kebebasan. Apalagi mengingat suku bangsa mereka berlainan. Atas ojokan-ojokan saudara misan Ubun Hang Nye yang ingin mendapat kekuasaan, beberapa menteri negara Soto memandang rendah Chou Penggoan. Maka Chou Penggoan meninggalkan negara Soto balik merantau. Ia melepaskan istri dan kedudukannya, ia tidak ingin melihat kedudukan Seng istri tergoyah karenanya. Langkah Chou Penggoan ini kurang tepat, Ubun Hang Nye menyusul suaminya. Maka kekuasaan negara jatuh kepada saudara misan Seng Ratu, seorang manusia yang berani menjual negaranya. Setelah itu, masuklah tentara asing. Negara Soto telah dijadikan daerah koloni negara Wee Kie. Rakyat mereka hidup sengsara dan menderita. Ohok telah dapat menguasai ketenangannya, segera ia bertanya. Bagaimanakah jalannya pertempuran? Harus diingat bahwa ilmu kepandayan Ubun Hang Nye cukup tinggi, di dalam negara mereka belum pernah menemui tandingan. Dengan mendapat bantuan tiga pengawal pribadinya yang sebangsa Bokli itu, seharusnya tidak akan mengalami kekalahan, maka Ohok mengajukan pertanyaan tentang jalan pertempuran. Tentara yang menyerang markas besar kita langsung berada di bawah pimpinannya panglima mereka yang bernama Topacek, Bokli memberi keterangan. Di antara anak buah yang gagah ialah Tai Lok, Tau Goan, seorang manusia kerdil dan satu gadis berkepandayan tinggi. Kepandayan manusia kerdil itu seperti berada di atas Tai Lok dan Tau Goan, manusia kerdil inilah yang menerobos masuk ke dalam markas besar kita. Untuk menjaga kesucian dirinya, ratu kita ada niatan untuk membunuh diri, tapi gadis berkepandayan tinggi itu melemparkan sebuah tali laso, maka tertawanlah ratu olehnya. Kempeksin turut mendengar cerita Bokli tadi ia agak terkejut. Telah diketahui betapa tinggi ilmu kepandayan Tai Lok dan Tau Goan, pantas saja markas besar dapat dipecahkan. Dan yang diartikan dengan manusia kerdil itu sepertinya anak Soat San Lok E yang bernama Su Hong Beng. Mendapat bantuan Su Hong Beng, tentu saja Tai Lok dan Tau Goan banyak keringanan. Hanya gadis berkepandayan tinggi yang menggunakan tali laso itu yang belum dikenal olehnya. Ohok berusaha menahan getaran jiwanya, ia terus menahan rasa sedih sedapat mungkin. Ratu telah mengembangkan tanji kebenaran, katanya. Seharusnya musuh tidak berani membunuhnya. Aku percaya ratu kita tidak akan tunduk kepada kekerasan dan tekanan yang dijatuhkan kepadanya, Bokli turut mengeluarkan pendapat. Karena itulah musuh semakin takut kepada kita. Musuh takut kepada kita, mereka lebih takut lagi bila ratu bunuh diri. Mereka akan berusaha agar ratu kita tidak melakukan perbuatan dekat itu. Kematian ratu akan membangkitkan amarah seluruh negeri dan mereka tidak akan sanggup membendung arus kemarahan rakyat di kemudian hari. Dengan ini kita berarti mempunyai kesempatan baik untuk menolong ratu, bukan? Betul. Jangan mengimpikan dapat mengajak musuh berunding di atas meja. Kita harus berdiri di atas kaki sendiri, bebas melakukan apa yang kita kehendaki. Kita segera dapat menuju ke kota raja, memukul benteng pertahanan musuh, menolong ratu dari kamar tahanan mereka. Dapatkah tenaga kita melakukan pekerjaan ini? Bokli meragukan tenaganya. Pasukan kita belum lama menderita kerugian besar, kekurangan tenaga dan semangat bertempur. Di mana Katsom dan Hahek bertanya Ohok. Katsom, Hahek, Bokli dan Ohok adalah empat pengawal pribadi Ratu Negara Soto Ubun Hang Nie. Mereka telah gugur sebagai pahlawan, berkata Bokli dengan mengucurkan air mata memberi keterangan. Ohok turut bersedih atas kematian dua tawan seperjuangan tersebut. Kita telah menyebar utusan-utusan untuk mengumpulkan kekuatan yang ada, berkata Bokli lagi. Tunggulah kedatangan mereka. Hanya ku dapat kabar yang tidak mengembirakan ialah kekuatan mereka itu pun tidak seberapa, bukan sedikit gangguan-gangguan dan kesukaran-kesukaran yang harus dihadapinya. Apa yang Bokli katakan sudah menjadi kenyataan. Dimisalkan dengan pasukan Ohok yang hanya dapat mengumpulkan 300 gerilyawan. Setelah mengalami pertempuran dengan Soat Tiat San, Siu Gou, Pok Suitian, Seban Hiong sekalian, jumlah tersebut hanya tinggal 180 orang. Tenaga mereka yang memang belum cukup itu semakin berkurang. Di dalam hal ini aku sanggup memberi bantuan, tiba-tiba pemuda berambut kuning Haukan turut bicara. Ohok merasa heran. Dari mana kau akan mengumpulkan orang ia bertanya. Aku sering berburu di hutan rimba, berkata Haukan. Aku tahu di mana para pemburu itu mengasingkan diri. Mereka tahu bahwa tentara W.E.K. telah memasuki negara kita, tapi mereka tidak tahu bahwa tentara W.E.K. itu bermaksud jahat. Mereka hidup menyendiri dan menyepi, mereka tidak tahu apa yang dilakukan oleh tentara penjajah W.E.K. itu. Mereka hanya dicekoki oleh obrolan-obrolan yang menyatakan bahwa tentara W.E.K. datang atas undangan orang-orangnya Raja Tua Almarhum, dikatakan tentara W.E.K. datang dengan bermacam-macam bantuan, mereka datang untuk membangun negara kita dengan tidak ada maksud jahat. Kebohongan-kebohongan ini akan kuceritakan kepada mereka dan bila mereka tahu apa maksud kedatangan tentara W.E.K. di bawah panji mulut membantu dan membangun negara itu, bila mereka tahu bagaimana kejamnya tentara W.E.K. menindas rakyat dan bangsa kita, kutanggung mereka akan menjadi marah dan bersedia diajak bekerjasama untuk mengusirnya. Ternyata rakyat Suto tidak berkumpul di suatu daerah yang padat penduduknya, sebagian besar dari mereka hidup berkelompok. Mereka tahu bahwa tentara W.E.K. telah memasuki ibu kota mereka, tapi mereka tidak tahu maksud asli yang terkandung oleh tentara penjajah itu. Sebagai seorang penjual negara, saudara Misan Ubun Hang Nye yang telah dinobatkan menjadi raja boneka mereka mengatakan bahwa tentara W.E.K. datang dengan maksud baik, dengan maksud membangun negara, dengan maksud membantu mereka di dalam segala apa. Rakyat terbanyak tidak tahu kebohongan ini, mereka hidup sederhana dan tidak ambil pusing dengan apa yang terjadi. Apalagi sedagian besar mereka hidup berburu di gunung-gunung dan rimba raya, jarang menyaksikan bagaimana kekejaman tentara W.E.K. itu. Sedikit banyak, Hawken tahu akan hal ini, maka ia memeranikan diri bersedia mengumpulkan kekuatan yang belum terkumpul itu. Ohok sangat bergembira sekali. Kata-kata Hawken telah menimbulkan ilam kepadanya. Betul. Kita harus menggerakkan kekuatan masa. Negara Soto kita mempunyai penduduk jutaan jiwa, tapi yang ikut bergerilia tidak lebih dari puluhan ribu saja, suatu perbandingan yang sangat kecil sekali. Bukan sedikit di antaranya yang sebangsa Tanto Anyo itu. Mereka meragukan dan menyaksikan kemerdekaan, mereka takut menghadapi kekerasan, sudah waktunya kita mengerahkan tenaga mereka. Menggerakkan masa secara besar-besaran akan menghasilkan kemenangan, Daliu ini segera dapat diakui dan tidak diragukan lagi. Mereka segera bergerak. Kecuali mengutus Hawken yang siap dengan rombongan para pemburu, beberapa orang ditugaskan untuk menggerakkan petani dan para pengembala lainnya. Pusat pergerakan diletakkan di Gunung Pak Bongsan, bergolaklah perang gerilia itu. Mereka siap mengusir tentara penjajah dari negaranya. Datangnya pasukan Ohok telah menghasilkan semangat baru, pesanggerahan-pesanggerahan yang telah rusak dibangun kembali. Mereka mendirikan markas besar di antara tumpukan puing. Tidak lama, mereka berhasil mengumpulkan 3.000 orang geriliawan, gerakan-gerakan untuk siap menyerbu ke kota raja telah diperkuat. Letak Gunung Pak Bongsan tidak terlalu jauh dengan ibu kota kerajaan Soto, tapi dari ibu kota harus melalui sebuah padang rumput yang luas, baru dapat tiba di Gunung Pak Bongsan. Di daerah utara, salju mencair, padang rumput itu segera tergenang oleh cairan salju tersebut. Keadaan yang basah menyulitkan kuda dan manusia melintasinya. Untuk mengadakan gerakan yang bersamaan, boleh dikata tidak mungkin sama sekali. Belum lama, tentara Wee Kie telah membakar Gunung Pak Bongsan dan mendapat kemenangan besar dengan menawan Ratu Soto Ubun Hang Nye. Di dalam anggapan mereka telah selesai mengadakan pembersihan. Maka di saat mendengar kabar bahwa para gerilia berkumpul di gunung itu menyusun kekuatan baru, disambutnya dengan buah tertawaan saja. Hanya beberapa gelintir manusia yang tidak ada artinya, kata meraka. Diharapkan musim salju gugur cepat berlalu, setelah itu akan mengirim pasukan tentara Wee Kie membasmi pula. Setelah membantu Bokli menyusun kekuatan baru, Ohok meminta diri dan menuju ke arah Kota Raja. Maksudnya ingin mengetahui kabar tentang Ratu Mereka yang ditawan itu dan sekalian menghubungi kenalan lama yang berada pada dinas ketentaraan. Tenaga mereka sangat dibutuhkan untuk kemudian hari bila mengadakan serangan ke Kota Raja. Tanda lebih besar. Waktu silih berganti, Ken Pek Sin dan Tiat Leng telah menetap di gunung Pak Bong San sehingga lebih dari setengah bulan. Tiap hari mereka melatih diri memperdalam ilmu kepandayan mereka, menyatukan apa yang diketahui mereka. Tidak lupa mereka sering mengajak Lau Bong menambah pengetahuan silat tadi. Ini malam, bulan purnama sangat menarik. Ken Pek Sin tidak ada niatan untuk tidur terlalu pagi. Dengan mengajak Lau Bong, ia menyaksikan pemandangan malam bulan purnama di puncak gunung Pak Bong San. Salju yang putih meletak menyelimuti gunung Pak Bong San, sinar bulan terang menyinari jagad. Itu waktu beraneka macam bunga telah mulai bersemi, suatu pemandangan yang cukup menarik hati. Aku teringat akan lembah Fo'an Leongkok, tiba-tiba Ken Pek Sin berkata. Itu waktu Ciciye Poleng membuat karangan bunga untukmu. Sayang ia tidak berada di sini, dan tidak dapat memberi hiburan kepadamu. Tidak guna menceritakan cerita lama, berkata Lau Bong mengeluarkan suara keluhan dalam. Ken Pek Sin bersedia menyelesaikan hubungan cinta segitiga di antara mereka, segera ia berkata. Lau Bong, jangan kau berkata seperti itu. Aku tahu bahwa cinta Ciciye Poleng terhadap dirimu belum dapat dipadamkan. Pikirlah sendiri, ia mempunyai ganjilan hati dengan Nona Leong Seng Hiong, tapi untuk dirimu, ia menebalkan muka menjumpainya. Maksud tujuan ke rumah keluarga Bong hanya mengantarkan hatinya kepadamu. Tidak ku sangka dengan akhir yang menyedihkannya. Lau Bong menutup mulut tidak bicara, tapi dilihat dari keadaan diri si pemuda, ia sangat terharu menerima budi Tie Poleng yang menyintainya. Ken Pek Sin memegang tangan Lau Bong dan berkata. Lau to aku, bolehkah aku mengutarakan pendapat? Katakanlah, berkata Lau Bong. Di antara kita sudah tidak ada ganjalan, mengapa harus bersikap seperti itu? Terus terang ku katakan kepadamu, berkata Ken Pek Sin. Kakek Tiesui ada niatan untuk menjodohkan cucunya kepadaku, hal ini mungkin kau telah tahu tapi sudah kenyataan bahwa kejadian yang belum terlaksana, bukan? Di antara kita tidak seharusnya ada ganjalan. Untuk jelasnya ku terangkan bahwa hubungan di antara manusia dan manusia, bukan sedikit yang menggolongkan cinta mereka sebagai cinta kasih di antara lelaki dan wanita, tetapi ada juga hubungan keluarga, ada juga cinta persaudaraan yang sukar dilepas. Cintaku terhadap Cicie Poleng ialah cinta seorang adik kepada kakaknya, cinta Cicie Poleng terhadapmu ialah cinta seorang gadis kepada kekasihnya dan cintamu kepada Cicie Poleng ialah cinta persaudaraan yang kekal abadi. Kau setuju dengan pendapatku yang semacam ini? Ken Pek Sin mengatakan apa yang terkandung di dalam lubuk hatinya. Lau Bung terharu atas kesetiaan kawan tersebut. Dan bagaimana hubunganmu dengan Nona Tiat Leng? Ia balik bertanya. Sehingga saat ini hanya terbatas pada cinta persaudaraan, entahlah perkembangan di kemudian hari, hal itu aku belum dapat memberikan jawaban kepadamu. Setengah bulan lebih mereka berkumpul, maka Lau Bung dapat melihat hubungan antara Ken Pek Sin dan Tiat Leng yang berkembang semakin erat. Dari hubungan mereka, ia teringat akan cinta Cicie Poleng yang mengalami banyak kerintangan. Tidak terasa, ia menarik napas panjang. Sayang, sudah terlambat, katanya. Masih belum terlambat, Ken Pek Sin tahu apa yang diartikan oleh kawannya. Di dalam perasaan kamu, Cicie Poleng tidak dapat memaafkan kesalahanmu. Tapi aku tahu, sebagai seorang yang berjiwa besar, Cicie Poleng tidak menaruh dendam atas kelakuanmu terhadap Nona Leong Seng Hiong yang dipertontonkan di hadapannya. Entah di mana Cie Poleng kini berada bertanya Lau Bung seorang diri. Dia berjalan dengan tokobu suami istri yang ingin menemukan Paman Hei E. Kau Wingmu. Kau kaptakan Paman Hei E. Kau Wing menuju ke daerah Suto, bukan? Maka mereka akan mencarinya dan tiba kemari, ku kira pertemuan kalian tidak terlalu lama lagi. Di saat itu, bila kau bersedia membaikinya. Hal ini lebih baik kita bicarakan nanti saja, potong laubong. Api peperangan telah mulai berkobar, terus terang ku katakan bahwa aku mulai melupakan soal percintaan itu. Apa kiramu aku ingin bercintaan melulu kata Kein Pek Sin sambil tertawa? Aku telah berjanji kepada Paman Chou Penggoan untuk menemui bibi Ubun Hang Nye. Kini bibi ratu itu telah menjadi tawanan, Ohok yang mencari kabar belum kembali, bagaimana hatiku dapat tenang? Bicara sampai di sini, Kein Pek Sin segera merasakan adanya seliran angin yang bertiup, kepalanya dirasakan menjadi dingin sekali. Angin tersebut terlalu aneh, Kein Pek Sin menjadi kaget dan lompat berjengkit, kedua tangannya dibalikan memukul ke arah datangnya angin aneh tadi. Ha, 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 tiba-tiba terdengar suara tertawa. Aku telah datang, apalagi yang membuat kau tidak menjadi tenang. Ilmu kepandayanmu mendapat kemajuan banyak, hi. Rasa girang Kein Pek Sin sukar dilukiskan, ia segera mengenali akan Hong Hong Jie. Betul saja ia dapat melihat tokoh aneh itu, di belakang Hong Hong Jie tampak seng istri yang bernama Sin Chie Kou. Umur Hong Hong Jie telah lebih dari 50 tahun, tetapi mempunyai sifat yang seperti kanak-kanak saja. Ia melayang turun dari sebuah pohon dan tadi meniup ke arah Kein Pek Sin sebagai godaan sehingga si pemuda terkejut karenanya. Hong Hong Chiam Pue, Sin Chiam Pue, teriak Kein Pek Sin girang. Mengapa kalian dapat berada di sini? Karena kau lari ke sini, maka kami datang untuk mencari kau, mengerti berkata Hong Hong Jie menggoda. Kawan rumah tanggaku mendengar kabar bahwa muridnya ikut melarikan diri dengan kau, maka aku dipaksa untuk mengikutinya membuat perhitungan dengan dirimu. Yang diartikan kawan rumah tangga oleh Hong Hong Jie ialah istrinya yang bernama Sin Chie Kou itu dan murid Sin Chie Kou adalah putri Tiat Molek, Tiat Leng yang mengadakan perjalanan bersama-sama Kein Pek Sin. Sin Chie Kou turut mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya, ia tertawa turut bicara. Mengapa kau tidak berterus terang mengatakan bahwa kau ingin mencari orang untuk mengadu kekuatan? Muridku melakukan perjalanan bersama-sama dengan si Pek Sin kecil, mengapa aku harus menguatirkannya? Sin Chie Kou sebagai seorang ahli asmara telah dapat menerka apa yang bersarang di dalam hati Tiat Leng terhadap Kein Pek Sin. Ia berusaha merangkap jodoh sepasang anak muda ini. Wajah Kein Pek Sin menjadi merah. Jiu Yei Chiampu telah bertemu dengan Taman Chou Pengguan ia bertanya kepada Hong Hong Jiei dan Sin Chie Kou berdua. Belum bertemu lagi, Hong Hong Jiei memberikan jawaban terus terang. Tetapi, aku telah berhasil mengetahui urusannya, kabar ini ku dapat dari Tiat Molek di gunungnya. Diceritakan juga kepergian kalian ke negara Soto ini. Ternyata Hong Hong Jiei membatalkan niatan mereka yang ingin mengawani Tshou Pengguan dan Upun Hang Nyei pulang ke negara Soto. Hal itu disebabkan karena Lukasin Chie Kou yang terkena pukulan Su Hong Beng. Mereka menuju ke gereja Sia Olim Sii meminta pil Sia Ho Antan, setelah itu lewat di pasang gerahan Tiat Molek yang baru Kim Kinia dan mampir di sana. Tidak ku ketahui bahwa keadaan Soto sampai segawat ini, berkata Sin Chie Kou lagi. Bila ku tahu, tentu datang terlebih dahulu. Sio Pengguan telah bertemu dengan Tiat Molek dan meminta bantuannya. Beng Cu Rimba persilatan itu bersedia menyediakan tenaga bantuan dan mengirim sebuah pasukan kemari. Pasukan ini mungkin berada di bawah pimpinan Toan Hek Ji, tidak lupa mereka membawa Tia Cheng dan Ho Ahiam Hong. Bagus, Kain Pek Sin berteriak girang. Mari kita beritahu kabar ini kepada pimpin induk pasukan Bok Li, agar ia dapat menyiapkan sesuatu dan menyusun kekuatan-kekuatannya. Aku memang membutuhkan tenagamu untuk bertemu dengannya, berkata Hong Kong Jie itu. Setelah mengetahui bahwa Ubun Hang Nye tertawan, aku belum tahu jatuh kepada siapa pucuk pimpinan Meng Co Mebaka negara Soto. Menunggu sampai mereka selesai bicara, Lao Bong Maju memberi hormat kepada dua tokoh persilatan agung itu. Ku dengar peraksin kecil memanggil kau sebagai Lao Tok Aku, mungkinkah anak almarhum Lao Chin bertanya Hong Kong Jie kepadanya. Hong Kong Jie kenal dengan ayah Bo Ampul? Aku belum pernah bertemu dengan ayahmu, jawab Hong Kong Jie, Tok Kou Bu adalah sahabatku. Hei, kawing telah ku jumpai. Dikabarkan kedua orang ini adalah kawan baik ayahmu, bukan? Tidak salah, berteriak Lao Bong Girang. Ciam Pue dapat memberi kabar di manakah paman Hei, kawing dan paman Tok Kou Bu berada? Lebih daripada tahu, berkata Shin Chie Kou. Kita telah mengadakan perjalanan bersama-sama dengan paman Tok Kou Bu itu. Hanya paman Tok Kou Bu seorang? Kecuali Tok Kou Bu suami istri, mereka pun membawa seorang gadis yang bernama Tie Poleng. Dikatakan bahwa Nona itu adalah kawan baikmu di lembah Foan Leongkok. Kau tidak menyangkal kata-kata mereka ini, bukan? Wajah Lao Bong menjadi merah malu. Apalagi yang mereka katakan tanyanya. Mereka bertanya, kenalkah kepada seorang jago muda bernama Lao Bong berkata Shin Chie Kou. Shin Chie Mpue ada-ada saja. Kata-kata jago muda itu tidak pada tempatnya, wajah Lao Bong semakin merah. Perbuatanmu di gedung keluarga Bok telah mengangkat nama, berkata Hong Hong Jie. Seorang pemuda berjiwa patriot, berjiwa kesatria akan lebih mementingkan kebenaran dan membela orang yang harus dibela olehnya. Keluarga Bok itu hanya mempunyai nama kosong, tapi tidak ada orang yang akan memujinya. Menurut kabar yang layak dipercaya, Hei E. Kau Wing telah menyiapkan pasukannya menyambut Suto, tidak lama mereka akan kemari dan pertemuanmu dengannya tidak akan lama lagi. Mendapat kabar ini, Lao Bong sangat gembira, ia telah mengetahui jejaknya Hei E. Kau Wing, Tok Kou dan Tiapoleng. Suatu kabar yang tidak mengecewakan hatinya. Sebentar kemudian, mereka telah bertemu dengan Bok Li, orang yang memegang pucuk pimpinan untuk sementara. Nama Hong Hong Jie telah tersohor lama. Bok Li dapat mengetahui hal ini, ia memperlakukan dengan hormat dan tidak lupa diceritakan bagaimana Seng Ratu U Bun Hang Niai jatuh tertawan. Di saat Bok Li selesai bercerita, tiba-tiba terdengar suara yang sangat merdu. Su Hu, kedatanganmu tepat pada waktunya, lekaskah suruh Sukong melakukan pekerjaan itu, inilah dia Tiat Leng yang kolokan, bicara kepada Sin Chie Kou. Kau sungguh nakal sekali, Sin Chie Kou tertawa. Tidak kau sebutkan macam pekerjaannya, entah apa yang kau maksudkan itu, sungguh aku tak mengerti. Kenapa tidak langsung saja kau bicara pada Sukongmu? Tidak perlu kau tanyakan padanya, kata Hong Hong Jie pada istrinya. Aku telah tahu apa maunya. E'i, bukankah maksudmu mau suruh aku tolong bibi U Bun Lu? Aa, kiranya kau pandai sekali menebak jitu hati orang, kata Tiat Leng sambil tersenyum. Paman Chou Penggoan adalah sahabat ayahku yang juga menjadi sahabatmu. Tidak mungkin kau dapat lepas tangan di dalam hal ini. Kau tentu dapat menolong istri dari seorang sahabat, bukan? Ternyata urusan ini yang kau maksudkan berkata Sin Chie Kou, tak usah kau minta, ia akan pergi mencari orang yang dapat dijadikan lawan bertanding. Mendapat kesempatan ini, mungkinkah ia tidak akan mau pergi? Tunggu dulu, berkata Hong Hong Jie. Aku ingin mencari keterangan pasti, setelah itu baru dapat menentukan pergi atau tidaknya. Tiat Leng memandang guru dan Sukongnya bergantian, dengan menjebikan bibir berkata, Sukong, keterangan apa lagi yang kau ingini? Mungkinkah kau takut menerjang tentara Wee Kie yang berjumlah puluhan ribu itu? Hong Hong Jie tertawa. Yang kukuhatirkan ialah, aku tak dapat pasangan bertempur yang seimbang, Ia berkata, untuk menolong orang sangat mudah, tapi untuk mencari pasangan yang setimpal tidak mudah, tahu. Hampir Tiat Leng lupakan sifat Sukongnya ini ternyata Seng Bapak Guru itu ingin memperolok-olokan dirinya. Sukong, dengarlah baik-baik, berkata Tiat Leng. Di ibu kota Sutokok berkumpul beberapa jago kelas 1, di antaranya ialah murid Soat San Lokoe yang bernama Su Hong Beng, ada jago Wee Kie nomor 1 yang bernama Tai Lok, ada turunan tunggal keluarga To yang bernama Tau Goan dan Soat Tiat San sekalian. Bagus, berkata Hong Hong Jie. Beberapa orang ini belum dapat dikatakan kuat untuk menjadi pasangan pertempuran, tapi boleh juga bermain-main dengan mereka. Maka kau telah bersedia pergi ke ibu kota negeri Sutokok? Tentu. Di sana telah menantikan beberapa orang yang dapat dijadikan kawan bermain. Mungkinkah aku tidak pergi? Setelah mengucapkan kata-kata tadi, Hong Hong Jie memandang istrinya berkata, Chie Kou, mari kita berangkat di malam ini. Bo Li menyangka bahwa Hong Hong Jie bersendah gurau, tapi dilihat sikap orang yang sungguh-sungguh itu, tentu ia merasa kaget, katanya. Hong Hong Tai Hiap, Harus diketahui bahwa semua induk pasukan tentara Wee Kie telah berkumpul di ibu kota, penjagaan keraton telah diperketat. Bukannya aku menyangsikan ilmu kepandayanmu, tapi ada lebih baik untuk memilih waktu dan tempat yang terbagus untuk merundingkan sesuatu. Semakin berbahaya tempat itu, semakin menarik hatiku, Hong Hong Jie menolak. Maksud Buk Li ialah menunggu kabar rohok yang dapat dipastikan membawa berita banyak tentang apa yang dialaminya, setelah itu, ia dapat menggerakkan pasukan yang ada padanya. Dengan mendapat bantuan Hong Hong Jie, hasil mereka akan terlebih gemilang lagi. Sayang Hong Hong Jie tidak dapat menerima usul ini, sungguh menyulitkan rencana Buk Li. Dapatkah Hong Hong Chiampu bermalam satu malam? Sebagai tuan rumah, sudah selayaknya kami menghormati setiap tamu yang datang berkunjung. Esok pagi akan kubuat sebuah gambar peta keraton yang mungkin berguna untuk menolong ratu kami. Menurut kehendak Hong Hong Jie, dengan mengajak istrinya, ia segera menuju ke arah ibu kota negeri Sutoko, di sana ia siap menempur Su Hong Beng sekalian dan menolong U Bun Hong Nie. Hanya sukar untuknya menolak kebaikan hati Buk Li, apa boleh buat, ia melulusinya. Paman Buk Li, kau belum melihat kepandaian Sukongku, berkata Tiat Leng. Ilmu yang mengangkat dirinya bukan terletak pada kepandaian silatnya yang tinggi, tapi ilmu tangan panjangnya melebih apa yang orang miliki. Sukongku adalah cikal bakal tukang copet, untuk mengambil barang di dalam kantong orang seperti mencomot benda kepunyaan dirinya saja. Ia pandai melarikan barang orang, dan juga pandai melarikan anak orang. Dahulu kala, ia pernah mendatangi Gunung Hui Hong San mencuri anak pendekar besar Tuan Hek Ji, akhirnya Tuan Hek Ji ini menjadi adik seperguruannya. Kraton Sutoko telah dijaga kuat, tapi mungkinkah dapat lebih kuat daripada penjagaan Gunung Hui Hong San dahulu. Tiat Leng sedang membanggakan ilmu kepandaian Bapak Gurunya, menurut pendapat gadis ini, Seng Sukong akan segera berhasil menolong Ubun Hang Nia dari penjara negeri Sutoko, yang telah jatuh ke dalam tangan saudara misannya. Bok Li adalah salah satu dari empat pembantu pribadi Ratu Sutoko, pengalaman bertempur dan pengetahuan umumnya sangat luas sekali. Ia pernah dengar nama Hong Hong Jie, tentu ia tahu siapa adanya manusia yang tidak tinggi ini. Apa yang Tiat Leng ceritakan kepadanya telah diketahui. Bukan ia meragukan ilmu si Cikal Bakal Tukang Copet, tapi Bok Li lebih percaya kepada kekuatan masa yang berjumlah besar, hanya ia tidak mengucapkan kata-kata ini kepada Hong Hong Jie sekalian. Seng Sukong, biar aku ikut denganmu berkata Tiat Leng kepada Hong Hong Jie. Aku tidak membutuhkan tenagamu, berkata Hong Hong Jie. Bukan untuk menyumbang tenaga, tapi aku ingin melihat keramaian ibu kota Sutokok. Tegakah kau menolak permintaanku berkata Tiat Leng yang segera melirik kepada bapak dan ibu gurunya. Sin Chie Kone memandang kepada Seng Suami. Apa boleh buat, Hong Hong Jie menganggukan kepala. Baiklah, suhumu terlalu mengolok kepadamu, dan agaknya ia kurang rela bila tidak berkumpul denganmu. Maka, mereka mengambil putusan seperti apa yang telah ditetapkan. Itu malam, secara diam-diam, Bok Li memanggil Ken Paksin. Pemimpin pasukan Gerilia ini telah menyiapkan gambar peta Kraton Sutokok, diserahkannya secara kertas berisi catatan, dan berkata kepada si pemuda. Bukan aku meragukan ilmu kepandaian Hong Hong Tai Hiap, tapi untuk menjamin kelancaran gerakan pasukan. Hubungilah Ohok dengan alamat yang tercatat di atas sini. Setelah berada di ibu kota, kau segera menghubunginya dan katakan apa yang kau tahu. Dengan demikian ia dapat membuat persiapan untuk membantu Hong Hong Tai Hiap. Tapi hal ini lebih baik kau kerjakan seorang diri dan di luar tahu Hong Hong Tai Hiap. Ilmu kepandaian Bok Li tidak dapat digolongkan ke dalam kelas satu, tapi pengalaman perang dan siasat bertempur dari pembantu merangkap pengawal pribadi Ubun Hang Niya ini luas sekali. Setelah hidup bersama dengan Kein Pek Sin hampir satu bulan, ia tahu sifat-sifat dan perangai si pemuda, maka ia menyerahkan tugas berat itu kepadanya. Di hari kedua, setelah menyambuti gambar peta keraton Sutokok dari Bok Li, Hong Hong Jie mengajak Seng Istri, Kein Pek Sin dan Tiat Leng berempat melakukan perjalanan menuju ke arah ibu kota Sutokok. Setelah lewat dari setengah bulan, guguran salju sudah tidak ada bekas-bekasnya, padang rumput tidak terlalu masah. Dengan ilmu meringankan badan yang mereka miliki, jarak 800 li itu dilewatkan hanya tiga hari. Pada hari keempat, mereka telah berada di ibu kota negeri Sutokok. Hong Hong Jie memilih sebuah rumah penginapan. Ia tidak ingin membawa bawa Tiat Leng dan Kein Pek Sin turut serta menerjang keraton, maka katanya, Aku ingin mengadakan penyelidikan, kalian tunggu saja di tempat ini. Sin Chie Kou setuju, ia percaya kepada ilmu kepandayan suaminya, apalagi niat Hong Hong Jie hanya membuat penyelidikan pendahuluan. Maka ia pun tidak turut serta. Setelah Hong Hong Jie meninggalkan mereka, Kein Pek Sin menarik tangan Tiat Leng dan meminta gadis itu berusaha meminta izin kepada Sin Chie Kou agar ia mendapat kesempatan untuk menemui Ohok. Di dalam hal ini, Tiat Leng segera mengabulkannya, dikatakan bahwa Kein Pek Sin ingin menemui seorang kawan, tapi ia tidak menyebut nama Ohok sebagai orang yang ingin dicari oleh si pemuda. Sin Chie Kou tidak keberatan dan membiarkan Kein Pek Sin pergi seorang diri. Hong Hong Jie pergi terlebih dahulu, tetapi ia pulang lebih lambat daripada Kein Pek Sin. Malam itu ia tiba dengan girang, katanya kepada tiga orang. Chie Kou, mari kita masuk ke dalam keraton. Sebaiknya berangkat jam 2, maka jam 3 kita akan berhasil menolongnya. Paling lambat jam 4, kita akan sudah kembali lagi di tempat ini. Pek Sin kecil dan Tiat Leng berdua tidak usah turut serta, kalian tunggu saja kabar baik di sini. Hong Hong Jie mengucapkan kata-katanya dengan hati besar, tapi Tiat Leng masgul karena tidak dapat turut serta menolong Bibi Ubun Hang Niai-nya, menonton keramaian. Sukong, kau berjanji untuk mengajak aku menonton keramaian, mengapa kini kau membatalkan niatmu itu berkata Tiat Leng. Hong Hong Tai Hia pergi untuk menolong Bibi Ubun Hang Niai, mana ada keramaian yang dapat ditonton. Ilmu kepandayan kita belum dapat memadai mereka. Bila turut serta akan mengganggu kelancaran kerja saja. Lebih baik kita tunggu kabar baik mereka. Kau sudah berada di ibu kota Soto, keramaian kota telah disaksikan, bukan? Pek Sin kecilmu ini memang lebih mengerti urusan, Hong Hong Jie memuji. Dengan mengajak Sin Chie Kou, Hong Hong Jie meninggalkan Ken Pek Sin dan Tiat Leng di dalam rumah penginapan. Setelah Su Hu dan Sukong Niai pergi, Tiat Leng meminta kebenaran. Keto aku, aku tidak memaksa kau membantah usulku yang ingin turut serta, mengapa kau berpihak kepada Sukongku itu? Kalian bersekongkol menghadapi aku? Kau boleh turut menyaksikan keramaian, berkata Ken Pek Sin tertawa. Aku telah menjanjikan Ohok untuk melakukan gerakan pada malam ini, ada terlebih baik membantu gerakan Ohok sekalian, bukan? Dijelaskannya rencana Ohok itu, maka Tiat Leng berhasil mengembalikan rasa gembiranya yang sudah hampir tidak terlihat. Diceritakan Hong Hong Jie suami istri menuju ke arah keraton negara Sutokok, dengan ilmu meringankan badan mereka yang hebat, sebentar saja telah berada di tempat tersebut. Menurut gambar peta pemberian bokli, mereka menuju ke tempat di mana dahulu U Bun Hang Niai menempatkan dirinya, tempat yang diberi namangkau Hang Lao. Hong Hong Jiei mengheningkan cipta, ia memasang kupingnya, tidak lama tertawa. Ha, U Bun Hang Niai ditahan di tempat lamanya ini, berkata jago silat itu. Tidak salah bila mengatakan Hong Hong Jiei sebagai seorang cikal bakal tukang copet, pendengarannya sungguh tajam. Suara U Bun Hang Niai di loteng Go Hang Lao telah dapat didengar olehnya. Seperti apa yang Ohok dan Bok Li duga, setelah tentara Wee Kiai berhasil menawan U Bun Hang Niai, maka tidak berani membunuh bekas ratu yang telah dijatuhkan dari takhta kerajaannya, diserahkannya kepada Gina, saudara misan U Bun Hang Niai yang merebut kekuasaan kerajaan. Setiap hari, Raja Boneka Ginai yang tidak mempunyai kekuasaan penuh, harus menyodorkan sebuah surat pernyataan. U Bun Hang Niai dipaksa menandatangani surat pernyataan tersebut, pada isi surat pernyataan disebut bahwa Ratu U Bun Hang Niai telah menyerahkan seluruh kekuasaan kepada saudara misannya yang bernama Gina itu. Surat penyerahan kekuasaan itu sangat dibutuhkan. Tidak dapat menjalankan pemerintahannya bila tidak mempunyai surat penyerahan kekuasaan tersebut. Sebagian besar dari rakyat Sutokok masih menjunjung tinggi Ratu Mereka yang Arif Bicaksana. Sebelum Ratu U Bun Hang Niai menyerahkan kekuasaan kerajaan, gerakan-gerakan para pemberontak tidak mungkin dapat dipadamkan. Sudah dikatakan bahwa Raja Ginai itu hanya pandai menjilat bangsa Wee Kiei saja, setiap kali ia berkunjung ke Leteng Go Hang Lau, tentu disertai oleh para jenderal negara Wee Kiei. Wakil negara Wee Kiei yang turut menyaksikan penyesakan penyerahan kekuasaan kepada U Bun Hang Niai. Di hari ini ialah panglima tertinggi Wee Kiei yang bernama Topacek dan anak panglima tersebut yang bernama Topagoan. Hong Hong Jie dan Sin Chiekong telah berada di atas Ngo Hang Lau, mereka dapat menyaksikan apa yang terjadi. Panglima Topacek dan putranya Topagoan pernah berkunjung ke kota Tiang An. Hong Hong Jie dapat mengenali dua manusia ini, ia segera membisiki istrinya. Ha, sungguh kebetulan sekali. Kau mendapat tugas untuk menolong Ratu U Bun Hang Niai, dan aku bersedia menangkap panglima tertinggi Wee Kiei Topacek, dengan demikian rakyat Sutokoa dapat keringanan banyak. Eh, Raja yang tidak berkekuasaan Gina itu pun tidak kalah pentingnya, yang mana harus ketahuan? Panglima Wee Kiei Topacek atau Raja yang tidak berkuasa Gina? Topacek jauh lebih penting daripada Raja yang tidak mempunyai kekuasaan Gina itu, Sin Chiekong mengajukan usul. Hong Hong Jie percaya penuh akan ilmu kepandayan istrinya, dengan satu kali comot ia percaya dapat menangkap orang yang telah diarah. Badannya melesat naik, dan dengan tipu burung bangau mencelat naik, ia melayang ke arah Loteng Go Hang Lau. Di luar dugaan, manakala kaki Hong Hong Jie baru berpijak di pinggir bangunan, papan yang diinjak itu telah belah menjadi dua bagian. Ilmu meringankan badan Hong Hong Jie telah berada pada puncaknya, badannya dapat melayang enteng melebih bulu angsa. Ia berhasil menghindari diri dari jebakan musuh yang dipasang di tempat tersebut. Bangunan itu dibuat demikian rupa. Bila diketahui bahwa ada orang luar yang tidak bermaksud baik, maka banyak anak panah mengarah Hong Hong Jie. Hong Hong Jie telah melayang tinggi, tidak ada satu anak panah pun yang mengenai dirinya. Ia tertawa berkakakan berteriak keras. Topacek, masih kenalkan kepadaku? Hong Hong Jie memperberat badannya, ia menurun dan siap menawan Panglima Kerajaan Wee Kie Topacek yang berada di dalam bangunan itu. Sebelum Hong Hong Jie berhasil masuk ke dalam bangunan, tiba-tiba terdengar satu suara geraman membentak. Pergi. Satu kekuatan yang hebat luar biasa mendesak Hong Hong Jie. Hong Hong Jie terdorong keluar oleh pukulan ini, ia tidak berhasil memasuki loteng Go Hong Lao. Eh, tidak seharusnya Su Hong Beng mempunyai kekuatan yang sehebat ini berpikir Hong Hong Jie di dalam hati. Ternyata jago yang ada di negara Soto itu, Su Hong Beng yang terhitung kelas satu. Maka Hong Hong Jie menduga kepada orang ini yang membokongnya. Ia tidak menduga kepada Topacek dan Topagoan yang dapat dilihat jelas, dan kedua orang itu pun tidak mempunyai kemampuan untuk mengusir dirinya. Di atas bangunan, Hong Hong Jie tidak berhasil masuk untuk menawan orang. Di bawah bangunan, Sin Chie Kou harus menghadapi tiga musuh kuat, mereka adalah Su Hong Beng, Tai Lok dan Topagoan. Hong Hong Jie telah berada di bawah bangunan, ia melihat Su Hong Beng yang menyerang istrinya. Maka diketahui bahwa orang di atas bangunan yang membokong dirinya bukanlah anak Soat San Lokai itu. Hei, tuding Hong Hong Jie ke arah Su Hong Beng. Kau adalah bekas pecundangku. Panggil jago lainnya untuk menandingi aku. Orang yang dapat menandingimu belum waktunya keluar. Lebih baik kau melawan aku dahulu, jawab Su Hong Beng sombong. Hong Hong Jie naik darah, dengan jari tangan ia memainkan ilmu pedang mankong kiam hoat. Serangan pertamanya mengarah sembilan jalan darah Su Hong Beng. Su Hong Beng adalah anak Su Hong To dengan julukan Soat San Lokai yang terkenal. Ilmu kepandainya tidak dapat dipandang ringan, ia pernah melawan Hong Hong Jie dan dapat bertahan sehingga lebih dari seratus jurus, biar tidak berhasil menjatuhkannya, tapi tetap bertahan dan dapat mempermainkannya. Maka ia tidak takut. Dilihat Hong Hong Jie menyerang, Ia membentangkan kedua tangannya, dengan cengkeraman-cengkeraman yang hebat berusaha mengimbangi serangan Hong Hong Jie. Hong Hong Jie gagal melontarkan serangan pertama, disusul dengan serangan yang kedua dan berikutnya. Mereka mengadu ilmu untuk kedua kalinya. Sin Chie Kou mempunyai ilmu kepandain di atas Tai Lok dan Tau Goan, Tapi dua manusia itu telah bergabung menyerangnya. Keadaan istri Hong Hong Jie agak berada di bawah angin. Dikatakan Tai Lok dan Tau Goan mendesak lawannya, Tapi bukan berarti mereka dapat menangkap Sin Chie Kou dengan mudah, Ilmu pedang bu ceng kiam Sin Chie Kou telah terkenal lama, Untuk menundukannya mungkin harus memakan waktu lebih dari 200 jurus. Diceritakan Hong Hong Jie yang mendapat perlawanan Su Hong Beng, Semakin lama, serangan Hong Hong Jie semakin hebat. Sepuluh jurus kemudian, Su Hong Beng telah bermandikan keringat dingin. Hong Hong Jie pernah menempur manusia kerdil Su Hong Beng, Ilmu kepandain cengkeram-cengkeramnya memang hebat. Sebagai seorang jago yang mahir di dalam beberapa macam ilmu, Tidak lama kemudian, Hong Hong Jie telah berhasil mencari kera bagaimana harus menghadapinya. Bila Daulu Su Hong Beng dapat bertahan lebih dari 100 jurus, Kini ia hanya kuat menghadapi Hong Hong Jie 10 jurus, Setelah itu, ia tidak berdaya sama sekali. Su Hong Beng menghadapi krisis kekalahan mutlak, Di saat ini terdengar suara seorang yang menggema pertempuran. Bagus, kau si monyet kecil ternyata mempunyai ilmuwan kong kiam hoat. Kepandainmu ini lebih hebat dengan apa yang gurumu dahulu miliki. Mengingat hal ini, aku bersedia mengawanimu bertempur. Seorang tua berambut putih melayang turun dari anak loteng go hang lau. Orang inilah yang mengeluarkan kata-kata tadi dan langsung menubruk ke tempat Hong Hong Jie. Wajah dan potongan badan Hong Hong Jie memang mirip dengan seekor kera, Hanya ilmu kepandainya terlalu tinggi, Maka tidak ada yang berani menyebut kemiripan ini, Kecuali beberapa tokoh tinggi yang mempunyai ilmu kekuatan sama dengan dirinya. Wajah Su Hong Beng menunjukkan rasa girang, Cepat ia lompat keluar gelanggang pertempuran. Hong Hong Jie tidak dapat mengejar. Ia telah diserang dari atas oleh orang tua berambut putih yang ternyata adalah ayah Su Hong Beng yang bernama Su Hong Toh, Tokoh silat yang lebih terkenal dengan julukan Soat San Loko Ai. 30 tahun yang lalu, Soat San Loko Ai Su Hong Toh pernah menderita kekalahan besar di bawah tangan Chang Leng Chu yang menjadi guru Hong Hong Jie. Dendam ini tidak pernah dilupakan olehnya. 30 tahun ia menyekap diri di puncak gunung Soat San, Memperdalam ilmu untuk siap menuntut balas. Selama itu, belum pernah Soat San Loko Ai turun gunung, Tidak ada yang tahu apa maksud Su Hong Toh. Hanya Hong Hong Jie pernah mendengar cerita gurunya, Maka ia dapat mengetahui maksud yang terkandung pada Soat San Loko Ai. Mengetahui siapa orangnya yang membokongnya tadi, Hong Hong Jie ada niatan untuk menjajal ilmu kepandayan Soat San Loko Ai Su Hong Toh. Ia tidak menyingkir atau melarikan diri, Sebaliknya memapaki datangnya serangan itu. Dua kekuatan beradu, Masing-masing belum tahu sampai di mana kekuatan lawan, Maka sifatnya hanya berupa eksperimen saja, Dua-dua menarik mundur badan mereka dan siap membuat posisi baru. Kau adalah bekas pecundang guruku, Kata Hong Hong Jie. Kini aku mengerti, Mengapa ilmu kepandayanmu tidak dapat kemajuan? Kau mana tahu debat Soat San Loko Ai Su Hong Toh. Di saat melatih diri dengan gurumu, Aku telah mengalah dan memberi kesempatan banyak kepadanya. Dengan demikian, Ia baru dapat mencapai kemenangan. Sayang gurumu telah meninggal dunia Dan tidak dapat memberi tahu di mana letak kelemahan Wan Kong Kiam Hoat itu. Tetapi tidak mengapa, Kulihat ilmu kepandayanmu cukup lumayan, Agaknya kau telah dapat memadai ilmu kepandayan gurumu dahulu. Mari kita teruskan pertandingan ini, Saksikanlah bagaimana aku akan memecahkan ilmu Wan Kong Kiam Hoat itu. Bagus, berkata Hong Hong Jie. Telah sepuluh tahun aku tidak menggunakan pedang, Tapi derajatmu masih setingkat dengan buruku, Untuk menjajal ilmu pedang Wan Kong Kiam Hoat aku harus memberi perlawanan. Soat San Loko Ai menatap sekian lama, Setelah memperkuat posisinya ia berkata, Majulah. Hong Hong Jie telah mengeluarkan pedangnya yang lama tak digunakan, Jurus pertama ia menyerang dengan melempangkan pedang tersebut, Maka tampak titik-titik berkilap dari bayangan ujung pedang yang menuju ke arah lawan. Bagaikan hujan salju yang bertaburan, Ia memainkan ilmu pedang Wan Kong Kiam Hoat. Seperti apa yang Seng anak miliki, Soat San Loko Ai Su Hong Toh pandai ilmu cengkeraman-cengkeraman itu, Yang beda ialah kekuatan Su Hong Toh beberapa kali lipat di atas kekuatan Su Hong Beng itu. Badannya bergerak, Maka sebagian atas tubuh Hong Hong Jie telah berada di bawah kekuasaannya. Pedang Hong Hong Jie mengincar lawan. Cengkeraman-cengkeraman tangan Soat San Loko Ai menguasai keadaan di sekitar badan atas Hong Hong Jie. Mereka sama-sama menyerang, Masing-masing berada di posisi berbahaya. Dua orang tidak ada niatan untuk mati bersama. Sebelum serangan lawan berhasil, Mereka mengganti tipu dan membatalkan serangan yang dilontarkan kepada lawannya. Hal ini bukan berarti dapat memecahkan ilmu pedang Wan Kong Kiam Hoat. Hong Hong Jie mengucapkan kata-kata ejakan. Soat San Loko Ai tidak bicara, Ia menyerang dengan lebih cepat lagi. Maka Hong Hong Jie harus memberikan perlawanan dengan hati-hati. Hong Hong Jie dan Soat San Loko Ai Su Hong Toh dapat mengimbang kekuatan mereka dan pertempuran dengan keadaan sama kuat, sama ulet. Sin Chieko yang harus menghadapi dua lawan itu semakin keteter, semakin terdesak. Tai Lok terkenal dengan telapak tangan yang dapat mengeluarkan racun. Tau Go An yang menggunakan tameng dan gaotan tidak boleh dibuat lengah. Menghadapi dua lawan kuat yang seperti ini, tidak mengherankan bila Sin Chieko terdesak. Di saat hampir mencapai jurus-jurus ke-100, telah banyak kesalahan-kesalahan yang Sin Chieko buat, hampir jiwanya terancam. Bersyukur kepada Tuhan bahwa nama Sin Chieko tidak dapat lepas dengan lemu pedang Bu Cheng Kiam. Tai Lok dan Tau Go An telah berada di posisi kemenangan, mereka tidak perlu terlalu cepat menyelesaikan pertempuran. Takut bila Seng lawan menjadi nekat dan mengadu jiwa, pedang Bu Cheng Kiam dapat menyerang dari arah yang tidak disangka-sangka. Bila sampai terjadi hal tersebut, bukankah akan mengecewakannya? Ada terlebih aman menyerang dengan perlahan, Sin Chieko tentu akan kehabisan tenaga, itu waktu mereka boleh turun tangan, maka dengan satu tepukan, pastilah berhasil. Karena Kere, Tau Go An dan Tai Lok bertempur tadi, kelengahan Sin Chieko tidak berakibat satu kekalahan. Hong Hong Jie masih menempur Soat San Lok Koei dapat dilihat bahwa kedudukan Seng istri tidak menguntungkan. Tapi ia tidak berhasil memberikan bantuan. Soat San Lok Koei Su Hong To mendesak dengan tentu, satu kelengahan akan mengakibatkan kekalahan. Di saat ini, tiba-tiba terdengar suara ledakan saling susul menggema di keraton negara Sutokok. Beberapa pengawal keraton berteriak. Celaka. Daerah timur telah terjadi pemberontakan, mereka membakar rumah dan mengadakan pembunuhan. Lonceng bahaya segera dibunyikan. Di atas loteng Go Hang Lau, Panglima Kerajaan Wee Kie, Tau Pacek dan anaknya Tau Pagoan telah mendapat laporan. Mereka memandang kepada raja tidak berkekuasaan Gina tanda ketidakpuasan. Gina tidak berhasil memujuk Ratu U Bun Hang Niai untuk menyerahkan mandat kekuasaan kenegaraan kepada dirinya. Saudara Misan ini ternyata berkeras kepala, suatu hal yang membingungkan. Gina seorang raja yang tidak berkekuasaan hanya untuk mengelabui rakyat dari negara tersebut. Tau Pacek dan Tau Pagoan mengetahui akan hal ini, segera memberi perintah kepada tentaranya untuk memadamkan pemberontakan. Para tentara penjajah tersebut bergerak menuju ke arah pintu timur, di sana terjadi pemberontakan untuk memulihkan kekuasaan Ratu Mereka, dan menjatuhkan raja boneka Gina yang tidak dapat menenangkan keadaan. Panglima tentara Wee Kieto Pacek dan Tau Pagoan tidak turut gelalanggang pertempuran, mereka harus menjaga keselamatan Raja Gina dan Seng Tawanan U Bun Hang Niai. Pertempuran berkobar semakin besar, suara hiruk-pikuk dari para rakyat yang berontak menggema di seluruh angkasa. Soat San Loko Aisu Hongto dapat mendengar suara gaduh itu, sebagai orang undangan Raja Gina, ia menguatirkan keselamatannya. Karena inilah ia tidak dapat memusatkan seluruh perhatiannya untuk menghadapi Hong Hongjie. Hong Hongjie dapat melihat suatu kekosongan tiba-tiba saja ia bergeser ke kiri, badannya bergerak cepat menerjang Tai Lok dan Tau Pagoan yang mengepung istrinya. Ilmu kepandayan Tai Lok cukup tinggi, ia membalikan telapak tangan memukul Hong Hongjie, dengan lain tangan menangkis serangan Sin Chieko. Tau Pagoan harus menggeser badan, ia menghadapi Hong Hongjie dan meninggalkan Sin Chieko. Di dalam anggapannya, Tai Lok dapat bertahan untuk menghadang kemajuan nyonya tersebut. Ia memusatkan seluruh perhatian menghadapi serangan Hong Hongjie, gaetan diulurkan ke arah pedang yang datang. Hong Hongjie mengerahkan seluruh kekuatan tenaga, maka gaetan Tau Pagoan dibuat terpental terbang. Sin Chieko tidak tinggal diam, pedang berkilauan cepat, maka seret pundak Tau Pagoan telah tertapas, potongan baju berterbangan. Tau Pagoan menderita kerugian tersebut hanya di dalam waktu yang paling singkat lenyaplah daya tempurnya, ia lompat ke samping dan melarikan diri. Tai Lok lebih pintar lagi, karena Sin Chieko tidak menyerang dirinya, ia mempunyai banyak kesempatan, setelah memukul Hong Hongjie dengan satu balikan tangan, ia telah kabur terlebih dahulu. Serangan Hong Hongjie tadi telah membawa hasil sempurna, ia berhasil menolong keadaan istrinya yang terdesak. Menurut peraturan, tidak seharusnya Tau Pagoan dan Tai Lok dapat dikalahkan secepat itu, bila mereka dapat bekerjasama, beberapa serangan Hong Hongjie dapat dihadapinya. Hanya serangan Hong Hongjie jauh berada di luar dugaan mereka. Siapa sangka orang yang telah berada di bawah kurungan Soat San Loko Aisu Hongto dapat keluar lepas dan bebas? Ditambah dengan ilmu meringankan badan Hong Hongjie dan Kera Tai Lok yang melarikan diri terlebih dahulu, maka Tau Pagoan menderita kerugian seperti tadi. Soat San Loko Aisu Hongto sangat murka, bentaknya. Monyet kecil, kemana kau melarikan diri? Kelengahan Soat San Loko Aisu juga merupakan satu faktor kekalahan di pihaknya. Di saat ia menyerang kembali, Hong Hongjie telah berhasil menolong istrinya dari kepungan Tau Pagoan dan Tai Lok. Hasil Hong Hongjie didapat karena rejekinya yang bagus, ia tidak ada niatan untuk meneruskan pertempuran itu. Dengan menarik tangan Sin Chie Kou, ia segera melarikan diri. Soat San Loko Aisu harus menjaga keselamatan Raja Gina, tapi ia tidak ingin melepaskan Hong Hongjie dan Sin Chie Kou begitu saja. Untuk mengalahkan dua orang ini, ia harus mendapat bantuan seseorang, maka katanya, Su Hong Beng, Tau Go An, segera kalian ke Ngkau Hang Lao menjaga keselamatan Raja. Tai Lok, kau ikut aku untuk mengejar mereka. Di dalam loteng Ngkau Hang Lao telah ada topacek ayah dan anak, kekuatan mereka telah cukup hebat. Kini Soat San Loko Aisu mengirim lagi Su Hong Beng dan Tau Go An memperkuat pertahanan itu, diperkirakan tidak mungkin terjadi suatu apa. Dengan mengambil misal ada seorang tokoh kuat seperti Hong Hongjie Kedua yang menyerang Gau Hang Lao, Tau Pacek, Tau Pago An, Su Hong Beng dan Tau Go An seharusnya dapat menghadapinya. Apalagi mengingat tidak mungkin ada Hong Hongjie Kedua. Soat San Loko Aisu Hongto telah memikir masak langkah tadi. Ia boleh mengejar dua buronannya dengan tenang, ia harus membalas dendam atas kekalahannya yang jatuh di tangan guru Hong Hongjie dan sekalian memperkuat kedudukan Raja Gina dengan menawan musuh-musuh Raja Boneka ini. Kekuatan tenaga Soat San Loko Aisu Hongto berada di atas Hong Hongjie, tetapi ilmu meringankan badan Hong Hongjie berada di atas manusia ini. Dengan menenteng Shin Chie Kou, Hong Hongjie tidak terburu-buru pergi, ia menoleh memandang Soat San Loko Aisu Hongto berkata, Hei, kau berani membuat pengejaran? Mari, dapatkah kau mengejar diriku? Soat San Loko Aisu Hongto telah terlambat beberapa saat. Ia harus mengatur orang-orangnya terlebih dahulu. Ditambah ilmu meringankan badannya tidak dapat menyayangi Hong Hongjie, mana mungkin ia menyanda? Hong Hongjie dan Shin Chie Kou telah melayang jauh, Soat San Loko Aisu Hongto sukar memikir pengejaran. Barisan tentara Wee Kie tersusun rapi, terdengar pemimpin mereka berteriak. Lepas panah. Maka anak panah lepas dari busurnya, ribuan anak panah ini mengarah Hong Hongjie dan Shin Chie Kou. Untuk menyampok dan menyingkirkan diri dari beberapa batang anak panah memang tidak sukar, tetapi yang datang berjumlah ribuan, tidak mudah mereka menyingkirkan diri. Masih beruntung Hong Hongjie berkepandaian tinggi, berbadan enteng dan berotak encer. Dengan tidak melepaskan tangan yang menggandeng seng istri, ia menutulkan kedua kakinya, badan mereka melayang naik dan berada pada puncak tiang bendera. Ternyata, untuk meningkatkan gengsi mereka, tentara Wee Kie memasang tiang ini di keraton kerajaan Sutokok. Pada puncak tiang tersebut berkibar bendera Wee Kie yang gagah perkasa, suatu lambang bahwa kerajaan Sutokokok harus tunduk di bawah bendera negara persemakmuran Wee Kie. Bagi para pembesar Sutokokok yang hanya pandai mengeduk keuntungan diri sendiri dan golongannya pribadi, mereka tidak menaruh di dalam hati atas berkibarnya bendera tersebut. Tetapi bagi mereka yang masih mempunyai sifat-sifat kebangsaan, menganggap lambang bendera Wee Kie itu sebagai suatu penghinaan besar. Di saat ini, tiang bendera tersebutlah yang menolong jiwa Hong Kong Jie suami istri. Bagaikan dua ekor burung yang terbang, Hong Kong Jie dan Shin Chie Kou telah berada di puncak tiang bendera, hujan anak panah berhasil dihalau oleh mereka. Setelah menempatkan dirinya pada atas tiang tersebut, Hong Kong Jie mengeluarkan suara tertawa puas, ia merobek bendera Wee Kie yang terpanjang di sana, memukul jatuh beberapa anak panah yang dilepas oleh beberapa tentara Wee Kie yang bertenaga besar. Soat San Loko Aisu Hong Tomarah besar, menggeram menyelap keluar dari rombongan tentara Wee Kie, tangannya digerakkan, maka hut memukul patah tiang bendera itu. Hong Kong Jie masih tertawa, ia telah mengajak istrinya terbang meninggalkan tiang bendera yang telah patah itu, tidak lama mereka telah berada pada tembok keraton. Karena harus menghindari serangan anak panah, kemudian tiang bendera yang dijadikan barang andalan patah, gerakannya Hong Kong Jie dan Shin Chie Kou tertahan. Di saat mereka tiba di atas tembok keraton, Soat San Loko Aisu Hong Tomah telah menantikan di tempat itu. Hong Kong Jie memancarkan sinar metu berapi-api. Su Hong Tomah, kau kira aku takut kepadamu geramnya. Soat San Loko Aisu Hong Tomah tidak banyak bicara, terdengar ia membentak, turun kembali. Ia melontarkan serangan untuk memaksa Hong Kong Jie suami istri balik kembali ke daerah keraton negeri Sutokok. Membarengi kata-kata Soat San Loko Aisu yang menyuruh Hong Kong Jie suami istri turun kembali, Hong Kong Jie tidak kalah kerasnya membentak. Minggir. Hong Kong Jie telah menyerang ke arah Soat San Loko Aisu untuk memaksa tokoh silat ini menyingkir dari atas tembok benteng keraton. Bila untuk menghadapi serangan Hong Kong Jie seorang, Soat San Loko Aisu Hong Tomah masih mampu menandinginya, bahkan ia mempunyai banyak harapan untuk menunggu kedatangan Tai Lok yang pasti dapat membantu dirinya. Dengan demikian Hong Kong Jie tidak lepas dari kurungan anak panah para tentara Wee Kie. Sin Chie Koon memahami hal ini, ia tidak berpeluk tangan, pedangnya digeser sedikit dan menyerang Soat San Loko Aisu itu. Hong Kong Jie menyerang depan-berdepan, Sin Chie Koon membantu seng suami dari samping sisi, arah tujuan mereka sama untuk menyingkirkan Soat San Loko Aisu Hong Tomah. Soat San Loko Aisu Hong Tomah belum tahu kelihayannya ilmu pedang Sin Chie Koon, anggapnya nyonya ini lebih mudah untuk dihadapi, tidak perlu ditakuti, maka ia tidak memandang matu dan meneruskan serangannya yang ingin memaksa Hong Kong Jie turun dari tembok benteng keraton negara Soto itu. Karena kelengahan inilah, hampir Su Hong Tomah menderita kerugian. Pedang Sin Chie Koon berganti arah dan dari posisi yang sangat sulit menyerang kekosongan lawannya. Soat San Loko Aisu Hong Tomah terkejut, ia harus memiringkan pundaknya agar tidak terluka, karena inilah ia terdesak mudur sehingga tiga langkah, hampir saja jatuh dari atas tembok keraton. Kesempatan kecil ini sangat menguntungkan Hong Kong Jie, ditarik lagi tangan Sin Chie Koon, suami istri ini melayang turun dari tembok benteng keraton, tidak lupa mengejek lawannya berkata, Soat San Loko Aisu, kau tunduk kepada perintahku, Hi, baiklah. Aku akupun tidak ingin melukaimu. Selamat berjumpa pada lain kali. Soat San Loko Aisu Hong Tomah marah-marah, ia sangat uring-uringan kepada dirinya sendiri. Monyet kecil, sampai ke ujung langit pun akan ku kejar, katanya sakit hati. Sampai saat ini, baru tampak Tai Lok datang naik ke atas tembok keraton. Tai Lok, mari ikut aku mengejar mereka, berkata Soat San Loko Aisu Hong Tomah kepada orang itu. Tai Lok tidak berani menghadapi Hong Hong Jie seorang diri, tapi di samping dirinya masih ada Soat San Loko Aisu yang gagah perkasa, ia membesarkan hati turut mengejar. Hong Hong Jie dan Sin Chie Koon melarikan diri. Sebelum mereka berhasil pulang ke rumah penginapannya, tiba-tiba saja muncul tentara Wee Kie dari lorong-lorong jalan. Mereka menghujani dua tokoh silat itu dengan hujan anak panah. Ternyata tentara Wee Kie telah disebarluaskan, mereka siap menunggu mangsa di segala tempat. Hong Hong Jie dan Sin Chie Koon lompat naik ke atas genting, mereka berlari-larian di atas wuungan rumah orang. Tetapi tentara Wee Kie itu tidak melepaskannya, panah tetap berseliwiran. Karena gangguan ini, perjalanan Hong Hong Jie terlambat, tidak lama kemudian, Soat San Loko Aisu Hong Toh dan Tai Lok telah menyusul datang. Masih kau belum mau menyerah berkata Soat San Loko Aisu Hong Toh kepada lawan itu, mengakuilah akan kekalahanmu. Siapa yang akan kalah tantang Hong Hong Jie tertawa. Dan untuk sekian kalinya, dua tokoh silat ini mengadu kepandayan di sana. Tai Lok berhadapan dengan Sin Chie Koon. Tukang panah tentara Wee Kie telah mengurung mereka. Soat San Loko Aisu Hong Toh bertenaga hebat, tetapi Seng lawan mempunyai ilmu meringankan badan yang paling istimewa, sukar sekali untuk mengalahkannya. Bila Hong Hong Jie mau, dengan mudah ia dapat melarikan diri meninggalkan Soat San Loko Aisu Hong Toh yang tentu tidak berdaya. Sayang Sin Chie Koon terdesak oleh Tai Lok yang mendapat bantuan para tukang panah itu. Hong Hong Jie tidak dapat meninggalkan istrinya, ia pun tidak dapat melepaskan diri dari kurungan Soat San Loko Aisu Hong Toh untuk menolongnya. Keadaan suami istri itu agak sulit juga. Semakin lama, keadaan Hong Hong Jie suami istri semakin terjepit. Tidak disangka aku yang pernah malang melintang di dalam rimba persilatan dengan belum pernah mendapat tandingan harus terjungkal di negara kecil ini, berkata Hong Hong Jie di dalam hati. Di saat kekhawatiran Hong Hong Jie bertambah, tiba-tiba terdengar suara teriakan-teriakan yang gemuruh. Dari lorong lain bermunculan rakyat Suto, di tangan mereka memegang bermacam-macam senjata. Dengan senjata yang beraneka ragam ini, mereka menyerang tentara Wee Kie. Terjadi pemberontakan yang besar-besaran, rakyat Suto itu siap memulihkan kekuasaan ratu mereka. Ubun Hang Nye lebih pandai menjaga rakyatnya dari kekuasaan bangsa asing. Para rakyat yang bergerak tidak terbatas pada itu saja. Dari lain lorong muncul tentara kerajaan dengan senjata lebih bagus daripada gerakan rakyat itu, senjata mereka agak lengkap, dan dengan senjata ini mereka memukul barisan tentara Wee Kie. Tentara Wee Kie berhasil dibuat kucar kacir. Tai Lok yang mendapat bantuan tentara Wee Kie kehilangan pegangan, mengetahui hal ini. Cepat Hong Hong Jie lompat ke arah istrinya, mereka berhasil menggabungkan diri. Hong Hong Jie dan Shin Chie Kou menggabungkan diri dengan masyarakat dan tentara Suto itu. Dari rombongan mereka tampak seorang meruajah hitam yang seperti pantat kuali. Orang ini adalah salah satu dari empat pengawalnya ratu Ubun Hang Nye yang bernama Ohok. Hong Hong Jie segera mengenali pemimpin pasukan gerilia, dan yang lebih menggirangkannya ialah di belakang Ohok tampak seorang pemuda, itulah Ken Pek Sin yang ingin ditemuinya. Hei, Pek Sin kecil, berkata Hong Hong Jie. Di mana Tiat Leng Kou tinggalkan? Dari mana Kou dapat mengumpulkan demikian banyak orang? Mereka adalah kaum veteran yang Ohok kumpulkan. Dan Tiat Leng masuk ke dalam keraton untuk menolong Bibi Ubun Hang Nye. Ken Pek Sin memberi keterangan singkat. Pertempuran masih terjadi kalut, di kedua sisinya masih terdapat banyak musuh yang mengancam keselamatan jiwa. Mengapa kau membiarkannya seorang diri masuk ke dalam keraton? Berteriak Sin Chie Kou kaget. Bukan seorang diri. Tapi ada kawan yang menemaninya, Ken Pek Sin memberi keterangan. Sebelum Sin Chie Kou sempat bertanya siapa yang mengawani Tiat Leng masuk ke dalam keraton, Soat San Loko Aisu Hong Toh dan Tai Lok telah mengejar datang. Hong Hong Jie dan Sin Chie Kou boleh tidak takut kepada keadaan kalut, mereka dapat memukul musuh sambil bicara. Tetapi untuk menghadapi Soat San Loko Aisu Hong Toh dan Tai Lok, tentu tidak mungkin sama sekali. Mereka sangat berhati-hati menghadapi dua lawan tangguh ini. Tentara Wee Kia berpengalaman tempur, senjata mereka serba ada, tetapi rakyat Suto hanya bersenjata pisau dan goloh, diantaranya terdapat juga pentung kayu biasa. Mereka kurang berpengalaman, hanya semangat tempur mereka yang menyala-nyala. Beberapa diantaranya telah naik ke atas genting, dengan genting-genting itulah mereka melempari musuh-musuhnya. Hanya tentara veteran yang Ohok pimpin itu mendapat kemenangan. Mereka adalah veteran-veteran yang tidak puas terhadap Raja Boneka Gina dan tunduk kepada Ratu Lama Ubun Hang Nye sebagai pengawal tentara Kerajaan Suto. Ohok dapat mengetahui hal ini dan mengumpulkannya. Pasukan inilah yang dijadikan pasukan inti untuk mengusir para pasukan penjajah Wee Kie. Sayang jumlah pasukan inti ini terlalu kecil, tidak mudah mendapat kemenangan segera, pasukan Wee Kie berjumlah besar dan sukar terkalahkan. Jumlah pasukan Wee Kie cukup besar, tapi rakyat Suto kok lebih besar beberapa kali dari jumlah pasukan penjajah tadi. Rakyat jelata telah lama menantikan saat ini, mereka marah kepada Raja Gina yang selalu tunduk kepada perintah Wee Kie, tidak ubahnya negara Suto menjadi negara jajahan. Rakyat yang bergerak, semakin lama semakin banyak. Seluruh lorong dan jalan penuh sesak. Semakin lama, semakin sukar pula tentara Wee Kie itu untuk menerjang keluar dari kepungan rakyat itu. Soat San Loko Aisu Hongto dan Tai Loko harus menempur Hong Kong Jie dan Shin Chie Kong di dalam keadaan Perang Kalut. Tidak ada orang yang dapat mendekati empat orang ini, dan mereka pun harus siap waspadat terhadap datangnya panah nyasar. Gerakan rakyat semakin bergelora. Mereka melempar apa yang ada, mereka menggunakan papan pintu untuk mengadakan perlawanan terhadap tentara Wee Kie, maka sebagian besar tentara Wee Kie terbasmi. Usir tentara Wee Kie sorak beberapa orang. Usir tentara Wee Kie sambut rakyat terbanyak. Hura, kita telah mendapat kemenangan. Ha, lihat. Pintu timur telah menjadi lautan api, keraton pun telah dibakar. Hidup Ratu U pun Hang Niyie, hidup negeri Suto Kok. Di antara suara hiruk tikuk itu, tiba-tiba terdengar lonceng bahaya keraton dibunyikan. Suara ini memecah keramaian rakyat yang bergerak untuk menggulingkan tentara Wee Kie. Bila lonceng keraton dibunyikan, itulah arti bahwa di sana telah terjadi sesuatu apa. Soat San Loko Aisu Hong Toh dan Tai Lok terkejut, mereka segera maklum bahwa keadaan tidak menguntungkan pihaknya. Soat San Loko Aisu Hong Toh memandang ke arah timur, karena gerakan dimulai dari pintu timur, kebakaran pada tempat itu sudah sangat jamak. Dilihat lagi ke arah keraton dan betul saja terlihat asap yang mengepul naik. Panglima tentara kerajaan Wee Kieto Pacek ayah dan anak berada di dalam keraton, ditambah dengan kekuatan Tau Goan dan Su Hong Beng yang lihai, seharusnya tidak mungkin dapat terjadi sesuatu. Kini lonceng bahaya telah dipukul, asap mengulak naik dari arah tersebut. Mungkinkah keraton telah jatuh ke dalam tangan para rakyat yang merontak? Mungkinkah Tau Pacek, Tau Pagoan, Tau Goan dan Su Hong Beng tidak dapat mempertahankannya? Tai Lok sangat pandai melarikan diri. Suatu ketika dirinya terasing dari gelanggang pertempuran. Kebetulan beberapa tentara Su To menyerbu masuk, maka dengan tidak memberitahu kepada Soat San Loko Aisu Hong To, Tai Lok pulang ke dalam keraton. Soat San Loko Aisu Hong To belum cukup kuat untuk menghadapi serangan bersama Hong Kong Jai suami istri. Si pembantu bernyali kecil Tai Lok telah melarikan diri. Apa boleh buat, ia pun meninggalkan, lawannya kembali ke dalam keraton. Rakyat telah mendapat kemenangan mutlak, mereka mulai menyerang benteng keraton. Tentara Wee Kie telah membuat satu benteng yang kokoh kuat. Melihat beberapa orang yang mencoba meremiat tembok benteng, mereka segera menghujaninya dengan anak panah. Serangan untuk merebut keraton gagal. Korban rakyat tidak sedikit. Hong Hong Jai mengetahui bahwa untuk membobolkan pertahanan tentara Wee Kie, yang kokoh itu tidak mudah, katanya keras. Biar aku masuk ke dalam keraton lagi. Ohok memasang kuping tajam, maka terdengar olehnya tanda terompet dibunyikan. Terompet-terompet itu adalah tanda-tanda gerakan mereka untuk menghubungkan satu dan lain pasukan yang terpecah melah. Tidak usah masuk ke dalam keraton lagi, ia mencegah niatan Hong Hong Jai. Mereka telah berhasil dan menuju ke arah pintu timur, mari kita menyambutnya. Hasil yang didapat berada di luar dugaan. Ohok sekalian membujuk rakyat untuk membatalkan niatan mereka yang ingin menyerbu keraton. Mereka mundur dengan teratur dan menuju ke arah pintu timur. Di sini mereka harus menyambut kehadirannya Ratu Ubun Hang Nye. Hong Hong Jai tahu bahwa yang diartikan dengan mereka oleh Ohok itu adalah Ubun Hang Nye sekalian. Ia hanya tahu bahwa di antaranya tentu terdapat Tiat Leng yang sangat disayang oleh Sin Chie Kou. Maka mereka menuju ke arah pintu timur. Menyaksikan pertempuran besar tadi, hati Hong Hong Jai telah terbuka. Bukan sedikit pertempuran yang dilakukan olehnya, hanya sekali ini ia merasakan kekuatan rakyat yang tidak bertenaga, masa yang bergolak, akan menjatuhkan segala apa yang melintang di hadapannya. Ken Pek Sin memandang Hong Hong Jai dengan wajah takut. Pemuda ini takut kena marah atas tindakannya yang membiarkan Tiat Leng pergi dari samping sisinya. Mengetahui dirinya dipandang, cepat Hong Hong Jai bertanya. Eh, menurut pendapatmu, siapakah yang mempunyai kekuatan terhebat? Ken Pek Sin tidak menyangka akan pertanyaan ini, ia berpikir sebentar dan memberikan jawaban, tentu saja kasih orang tua. Hong Hong Jai menggoyangkan kepala berkata, bukan, bukan diriku. Tanda tanya Ken Pek Sin memandangnya dengan penuh pertanyaan. Dan juga bukan Soat San Loko Aisu Hong Toh, Hong Hong Jai menyambung kata-katanya tadi. Terlebih bukan Ayah Tiat Leng, Tiat Molek yang menjadi Beng Cu seluruh rimba persilatan. jago-jago yang dapat melawan Hong Hong Jai, kecuali Soat San Loko Aisu Hong Toh dan Ayah Tiat Leng yang bernama Tiat Molek, mana mungkin ada orang ketiga? Tetapi Hong Hong Jai telah menyangkalnya terlebih dahulu. Siapakah tokoh kuat yang diartikan olehnya? Siapakah yang mempunyai kekuatan terhebat? bertanya Ken Pek Sin yang mengajukan pertanyaan tersebut. Masa rakyat, berkata Hong Hong Jai perlahan. Penaga rakyat yang bergerak itulah yang terhebat. Kau tidak menyalahkan diriku bertanya Ken Pek Sin yang khawatir kena marah membiarkan Tiat Leng pergi menerjang bahaya. Dengan alasan apa marah kepadamu? Aku tidak menurut perintahmu dan menunggu kalian di dalam rumah penginapan. Sedari pertama kali tiba di Ibu Kota Negara Sutokok ini, aku telah bekerja menurut rencana sendiri. Dengan diam-diam menghubungi Ohok dan siap melakukan gerakan untuk membantu kalian. Ohok turut mendengar percakapan mereka, tiba-tiba ia turut berbicara. Berhasilnya rencana bukan jasaku seorang. Apa yang dapat ku gerakan hanya tidak ada seribu kaum veteran. Dan rakyat yang bergerak itu jauh beberapa kali lipat dari jumlah yang ku dapat kumpulkan. Penaga rakyat inilah yang menentukan kemenangan. Suatu hal yang berada di luar perhitunganku. Bukan di luar hitungan, tapi tenaga yang terlupakan. Mereka telah tiba di pintu timur, di sini kekuatan gerilya berpusat, daerah basis kekuatan Ubun Hang Nye, gerakan mulai dari tempat ini. Pintu kota telah bobol rusak, dari dalam keraton masih terjadi pertempuran kalut. Rombongan orang yang berontak kepada Raja Gina berlarian keluar, pakaian mereka compang-camping, di belakang mereka mengejar pasukan tentara Wee Kie yang ingin menumpas pemerontakan. Dilihat dari pakaian yang mereka kenakan, orang-orang yang sedang dikejar itu bukan rakyat kota. Pakaian mereka ada yang terbuat dari kulit dinatang. Rombongan ini adalah rombongan para pemburu yang haukan kumpulkan. Lihat berkata Ohok. Bukan rakyat kota saja yang berontak, para pemburu dari gunung-gunung pun membantu kita. Dari rombongan orang muncul seorang pemuda berambut kuning, dengan pakaiannya yang terbuat dari kulit dinatang. Pemuda ini menerjang ke arah Ken Paksin dan berteriak. Ken, kau telah tiba. Pemuda berambut kuning itu adalah pemimpin pasukan pemburu yang bernama Haokan. Seluruh badannya telah bermandikan luka, ia menderita luka yang agak parah. Menyaksikan keadaan Haokan yang menguatirkan, Ken Paksin segera berteriak, Saudara Haokan. Kau mengapa? Aku harus memberitahu kepadamu bahwa, Haokan telah berada di depan Ken Paksin, tetapi ia tidak meneruskan kata-katanya, badannya sempoyongan jatuh. Ken Paksin maju memayangnya. Jangan kau banyak bicara, katanya. Lu kamu agak parah, Haokan dengan nafas sengal-sengal berkata. Ratu kita telah tertolong dan nona tiatmu turut dengannya. Mereka tidak menderita sesuatu apa. Ohok sangat girang mendapat kabar ini. Di mana mereka tanyanya. Haokan menunjuk ke suatu tempat. Lihat katanya. Mereka telah datang. Sampai di sini, Haokan telah kehabisan tenaga, badannya jatuh lulai dan pemuda kuat ini jatuh pingsan. Ia terlalu banyak mengeluarkan darah. Untuk jelasnya ada lebih baik kita melihat bagaimana tiat leng menolong ratu negara Sutokok Ubun Hang Nie. Tanda lebih besar. Ternyata Haokan yang mengumpulkan orang telah menyelusup masuk ke dalam ibu kota terlebih dahulu. Ohok telah mendapat berita, maka ia tahu kedatangan rombongan Haokan ini. Kempeksin setelah tiba di ibu kota Sutokok segera meminta permisi dan mencari Ohok menceritakan kedatangan Hong Kong Jai suami istri. Ohok telah diam beberapa waktu di ibu kota. Ia telah menghubungi kaum veteran yang tidak puas dengan kebijaksanaan Raja Gina. Tenaga inilah yang akhirnya menjadi pasukan inti mereka. Rencana Ohok ialah menyiapkan sebuah pasukan berpura-pura mengadakan serangan dan tekanan terhadap keraton. Tenaga ini hanya untuk mengalihkan perhatian pihak Raja Gina dan tentara W.E.K.I.E., dengan lain kekuatan mereka ingin merebut ratu mereka yang tertawan. Pasukan yang ditugaskan menyerang keraton tidak dibenarkan memasuki atau menerjang benteng keraton, hal ini disebabkan kurangnya kekuatan mereka. Tentu saja, gerakan rakyat yang berada di luar dugaan itu belum diperhitungkan masak-masak, maka harus disayangkan sekali. Tiat Leng diminta kesediaannya untuk menyamar menjadi seorang pelayan keraton. Hao Kan menyamar menjadi seorang pengawal keraton, dengan orang-orang yang telah Ohok sediakan, mereka langsung diberi tugas untuk menolong Ratu U Pun Hang Nyi. Di saat Hong Kong Jai suami istri menempur Soat San Loko Aisu Hong Toh sekalian, Tiat Leng dan Hao Kan telah menempatkan diri mereka di dalam keraton itu juga. Karena belum waktunya untuk melakukan gerakan, mereka bersembunyi dan tidak melakukan suatu apa. Kawan-kawan Hao Kan yang berjumlah hampir 3.000 orang itulah yang mulai melakukan gerakan. Mereka menyerang pintu timur, melepas api menuju ke arah keraton. Di saat ini, Hong Kong Jai dan Shin Chie Kou telah melarikan diri, Soat San Loko Aisu Hong Toh dan Tai Loh mengejarnya. Su Hong Beng, Tau Goan telah kembali ke Loteng Go Hang Lao untuk menjaga keselamatan raja. Dua tenaga yang terkuat dari pihak Hwe Kie telah mengejar Hong Kong Jai dan waktu yang Ohok tetapkan untuk menyerang keraton hampir tiba. Tiat Leng dan Hao Kan bersama dua orang dalam mengadakan perembukan. Mari kita menjalankan tugas kita, berkata Tiat Leng. Tiga orang lainnya setuju, maka mereka mulai menuju ke arah Loteng Go Hang Lao. Patut diketahuinya bahwa setiap malam jam tiga, telah ditetapkan seorang pelayan keraton untuk memberi obat ke Loteng Go Hang Lao. Pelayan keraton ini yang ditugaskan menjaga Ratu Ubun Hang Nye. Ubun Hang Nye telah menjadi seorang tawanan. Raja Gina takut saudara misan ini bunuh diri, maka pada makanan yang tersedia, ia mencampurnya dengan sedikit obat lemas sehingga membuat Ubun Hang Nye tidak bertenaga. Untuk menjaga agar tidak terjadi cacat pada saudara misannya, Raja Gina harus menyediakan obat lainnya, obat inilah yang harus diantar oleh pelayan keraton. Sekarang Tiat Leng memegang peran sebagai pelayan keraton yang bertugas untuk mengantar obat dan sekalian mengawani Ubun Hang Nye. Hao Kan menyamar menjadi pengawal keraton yang menjaga keselamatan obat tadi. Dua orang lainnya mengawani mereka. Setelah tiba di atas loteng, sinar pandangan mati Ubun Hang Nye yang bentrok dengan Tiat Leng menunjukkan rasa kagetnya. Seng Ratu segera mengenali siapa adanya si pelayan keraton. Raja Gina berperasaan tajam, perubahan wajah Ubun Hang Nye tak lepas darinya. Dan di dalam ingatan dirinya yang ada, belum pernah ia melihat ada seorang pelayan keraton seperti apa yang tampak di hadapan mereka. Para pelayan keraton tidak berkepandayan, selalu mereka terlambat mengantar obat. Hari ini ternyata lebih cepat beberapa saat dari waktu yang ditetapkan. Gina menunjuk ke arah Tiat Leng seraya membentak. Hei, siapa namamu? Tiat Leng telah mengetahui bahwa ada sesuatu yang menimbulkan kecurigaan orang. Obat yang dibawa segera dilemparkan ke arah Raja Gina, dan lari menuju ke arah Ubun Hang Nye. Badan kecilnya Su Hong Beng bergerak, cepat ia berteriak. Tangkap pemerontak. Dengan kedua tangan, manusia kerdil ini memukul ke arah Tiat Leng yang membelakanginya. Hao Kan tidak tinggal diam, ia tahu bahwa kedok samarannya telah terbuka. Badan pemuda rambut kuning ini bergerak dan menerima pukulan Su Hong Beng. Hao Kan mempunyai tenaga simpanan yang cukup besar, betul ia belum pernah melatih silat, suatu hal yang harus disayangkan. Dengan tenaga kekuatan ini, ia menyambuti kekuatan Su Hong Beng. Sebagai anak dari Soat San Loko Ai Su Hong To yang ternama, Su Hong Beng mempunyai tenaga hebat yang luar biasa. Hao Kan berhasil dipukul mundur tiga langkah dengan memuntah darah dari mulutnya. Hao Kan terpukul mundur, tetapi Su Hong Beng yang menerima tenaga pemuda berambut kuning ini pun telah tergoyah dari posisi kedudukan semula. Kedua tangannya yang memukul dirasakan kesemutan, dengan badan bergoyang-goyang. Toh Pacek datang menyerang. Hao Kan tidak dapat menghindarinya, punjak kirinya tertusuk dan mengeluarkan darah lagi. Toh Goan dengan tameng dan gaotan di tangan tidak tinggal diam, tetapi jago buronan dari Tiong Goan ini harus berhadapan dengan dua orang gagah Su Toh yang mengawani Tiat Leng dan Hao Kan. Tiat Leng berhasil mendekati Ubun Hang Nye, dibangunkannya ratu itu sambil berkata, Bibi Hang Nye makanlah obat pemunah badan lemas ini. Tiat Leng memasukkan obat tersebut ke dalam mulut ratu Ubun Hang Nye. Obat pemunah racun lemas tersimpan di gudang obat-obatan. Orang yang ditugaskan menjaga gudang obat-obatan adalah orang yang pro kepada Ubun Hang Nye, maka setelah Ohok menghubunginya, dengan sukarlah ia menyerahkan obat yang diminta. Kepandayan Raja Gina Ialah merengek-rengek kepada bangsa asing Hue Tye untuk meminta perlindungannya, memajukan diri menyaksikan jalannya pertempuran dengan hati berdebar-debar. Su Hong Beng tidak akan membiarkan Tiat Leng menolong Ubun Hang Nye. Manusia kerdil ini merangsak maju dengan hebat. Panglima tentara Hue Kieto Pacek pandai menggunakan siasat perang, tetapi apa yang sedang dihadapi bukanlah perang besar-besaran. Di sini hanya terjadi pertempuran perseorangan. Ia tidak berdaya karena seng anak, Topa Goan telah berada di dalam rangkulannya Hau Kang yang bertenaga besar. Tau Goan telah berhasil membunuh satu dari dua jago Ohok yang ditugaskan mengantarkan Tiat Leng dan Hau Khan ke dalam keraton. Kini masih mendesak sisa musuhnya dengan hebat. Tiat Leng harus memperhatikan Ubun Hang Nye, berhadapan dengan si manusia kerdil Su Hong Beng yang gagah, si gadis terdesak hingga di pinggir tempat tidur. Semua berhenti. Tiba-tiba terdengar satu suara yang menggelegar. Inilah suara Hau Khan yang turut menyaksikan keadaan buruk bagi pihaknya. Ia telah berhasil menawan anak seorang panglimat, Topa Goan telah dijadikan barang jaminannya. Manakala Hau Khan membentak tadi, Tau Goan telah menyelesaikan sisa musuhnya, dan siap membunuh Tiat Leng yang mulai keteter. Hau Khan meletakkan pedang pada leher Topa Goan, segera ia membentak lagi, lekas suruh semua orang berhenti. Kata-katanya ditujukan kepada Topa Cek. Panglima tentara Wee Kia ini tidak berdaya, segera ia berteriak. Chuan Tau, harap kau dapat bersabar. Perintah Topa Cek mana mungkin tidak dapat diturut. Tau Goan dan Su Hong Beng menghentikan serangan mereka yang diarahkan kepada Tiat Leng. Tau Goan dan Su Hong Beng adalah jago-jago undangan Raja Gina untuk memelihara kedudukan Raja Tolol ini. Untuk mendapat kedudukan tinggi, tentu Tau Goan dan Su Hong Beng harus tunduk kepada perintah Raja Gina. Tetapi Raja Gina mengandalkan negara Wee Kia untuk mengalahkan Seng Saudara Misan, Ubun Hang Niuye, ia harus taat kepada perintah panglima tentara Wee Kia yang bernama Topa Cek tadi. Dengan demikian, orang yang paling berkuasa di itu tempat adalah si panglima tentara Wee Kia Topa Cek. Tanpa meminta pendapat Raja Gina lagi, Topa Cek memberi perintah kepada Tau Goan dan Su Hong Beng menghentikan gerakan. Setelah keadaan agak tenang, Topa Cek berhadapan dengan Hao Khan berkata, Apa yang kau mau? Kalian tidak boleh menghalang-halangi maksud kami yang ingin keluar dari keraton ini, berkata Hao Khan keras. Setelah berada di luar pintu, tentu kami kembalikan anakmu. Sudah waktunya Raja Gina membuka suara, dengan gemetaran ia berkata, Mereka ingin membawa lari si bekas Ratu Ubun Hang Niuye, di dalam hal ini, satu tukar satu, permintaan yang adil. Topa Cek tidak peduli kesukaran Raja Gina setelah berhasil melepaskan Ubun Hang Niuye dari kekuasaan mereka. Bagaimana bila mereka tidak memegang janji Tau Goan mencoba memberi peringatan? Kami tidak dapat disamakan dengan kalian, bentak Tiat Leng marah. Kata-kata yang telah diucapkan tidak mungkin ditarik kembali. Kalian dapat menyediakan pasukan panah, bila kami tidak menepati janji, pasukan panah ini dapat digunakan bukan haukkan turut bicara. Di dalam hati Panglima Tentara W.E. Kieto Pacek, jiwa anaknya lebih penting daripada jiwa seorang bekas Ratu Negara Soto itu, ia segera memberi perintah. Baik, biarkan mereka pergi. Di saat ini, rombongan pemburu yang menjadi kawan-kawan haukkan telah menyerang masuk di pintu timur. Rakyat yang bergerak pun telah masuk ke dalam keraton. Terjadi pertempuran yang sengit. Jumlah Tentara W.E. Kieto di dalam keraton jauh lebih besar dari rakyat yang dapat menerobos kepungan-kepungan mereka. Di sini mereka terkurung rapat lagi. Tentara W.E. Kieto telah siap membasmi rombongan yang masuk perangkap tadi. Haukan telah berhasil menawan anak Panglima, maka Tentara W.E. Kieto tidak dapat mengurungnya, mereka dipaksa memberi jalan. Tertolonglah rakyat yang terkepung itu. Mereka masih belum puas, maka dengan membakar apa yang mereka temukan, keraton Ngo Hang Lau telah dibakar. Setelah keluar dari keraton, Ubun Hang Nye telah dapat memulihkan tenaganya. Ia menyuruh Haukan melepaskan orang jaminan itu. Haukan melepas Tepagoan. Panglima W.E. Kieto Pacek tidak memegang janji, setelah mengetahui bahwa anaknya berhasil lolos dari bahaya, ia menyiapkan lain pasukan untuk membuat pengejaran. Sedianya ingin menangkap Ubun Hang Nye lagi. Pasukan pemburu dan rakyat yang bergerak mengadakan perlawanan, mereka harus melawan dengan mundur, arah mereka ialah pintu timur. Tidak lama, pasukan ini bergabung dengan pasukan Ohok yang memberi bantuan. Dari jauh, Tepacek dapat melihat Hong Kong Jie turut berada di dalam pasukan baru ini, ia tidak berani menyentuh Hong Kong Jie, maka ditarik pulang pasukan tersebut dan bertahan di dalam keraton. Hong Kong Jie dan Shin Chieko sangat kegembira melihat bahwa Tiat Leng tidak menderita sesuatu apa. Tiat Leng segera menceritakan pengalamannya, mereka ikut mengundurkan diri dengan pasukan-pasukan yang telah tergabung menjadi satu itu. Sehingga di sini, maka cerita telah bergabung kembali. Hong Kong Jie dapat mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Tiat Leng di dalam keraton Ngo Hang Lau. Ubun Hang Nye telah dapat memulihkan tenaganya yang disusut oleh saudara Misan sendiri itu, ia mengaturkan terima kasihnya. Beruntung Hong Kong Jie Mpue turut membantu, maka segala sesuatu dapat berjalan dengan lancar. Betul, Ohok turut bicara. Dia telah menyeret Soat San Loko Aisu Hong Toh dan Tai Lok, dua tokoh kuat di pihak mereka. Hong Kong Tai Hiap membuat pahala yang terbesar di dalam pertempuran ini. Bila Soat San Loko Aisu Hong Toh dan Tai Lok masih berada di Ngo Hang Lau, belum tentu Tiat Leng sekalian dapat keluar dengan aman, Ubun Hang Nye berkata. Jangan kalian mengkultus individukan aku, berkata Hong Kong Jie Tertawa. Pahala yang terbesar seharusnya jatuh pada Hau Kan. Entah siapa yang menjadi guru pemuda itu? Tidak ku sangka masih ada orang yang kuat menerima pukulan si kecil Su Hong Beng. Potongan badan Su Hong Beng memang tidak normal, maka Hong Hong Jie menyebutnya sebagai si kecil, tetapi ia tidak berpikir terlebih dahulu bahwa dirinya pun tidak lebih besar daripada orang. Bukan sedikit kawan-kawan lama yang memanggilnya dengan julukan monyet kecil. Dia belum belajar silat, Ken Pek Sin memberi keterangan tentang asal-usul Hau Kan. Kekuatannya dan ilmu-ilmunya didapat dari penghidupan dengan para binatang di Rimba, mengikuti gerakan-gerakan binatang itu, keahliannya sungguh hebat. Dahulu, aku dan Lau Bong hampir dikalahkan olehnya. Hong Hong Jie agak terkejut. Wah, seorang pemuda yang berbakat bagus, pujinya. Hau Kan terlalu banyak mengeluarkan darah, sehingga saat ini masih belum juga ia tersadar dari pingsannya. Tia Tleng mengkhawatirkan keselamatan orang, segera ia berkata. Sukong, kau harus berusaha menolong dirinya. Tidak usah kau minta, berkata Hong Hong Jie tertawa. Mana mungkin ku biarkan ia mati penasaran? Ubun Hang Nie dapat mengetahui bahwa luka Hau Kan tidak ringan, ratu sotoko ini pun sangat menguatirkan. Dapatkah ia ditolong Ubun Hang Nie berkata? Orang lain tentu tidak dapat menolongnya, berkata Hong Hong Jie. Hanya aku yang sanggup memberikan pertolongan kepadanya. Ha, Sim Chie Koon menepuk pundak seng suami, penyakit lamamu kambuh lagi? Kau tidak tahu bahwa di dalam saku bajuku masih tersedia sebuti robat Siao Hoan tanpa memberian ketua partai Siao Lim Pei, berkata Hong Hong Jie. Bila tidak ada obat ini, mungkinkah aku berani berjanji? Tanda lebih besar. Mereka telah menempatkan dirinya pada sebuah desa, Ohok telah menyiapkan segala sesuatu yang dianggap perlu. Hong Hong Jie menyalurkan tenaga dalamnya ke badan Haokan, tenggorokan si pemuda berkerokokan dan memuntahkan darah hitam. Setelah itu, Hong Hong Jie membantu menghidupkan jalan darah si pemuda yang tersumbat. Setengah jam kemudian, wajah Haokan yang pucat mulai bersemu merah. Tiat Ling telah menyediakan segelas air, Hong Hong Jie mengambil air tersebut, dimasukkannya obat Siao Hoan tan ke dalam mulut Haokan. Dengan bantuan air, obat tersebut dapat dimasukkan ke dalam isi perutnya. Setelah memakan Siao Hoan tan, tiga hari kemudian, luka-lukanya akan sembuh semua, berkata Hong Hong Jie. Obat Siao Hoan tan ciptaan Siu Lim Sie sangat mujarab, tapi bila tidak ada tenaga dalam Hong Hong Jie yang istimewa, belum tentu Haokan tertolong. Hong Hong Jie tidak mau menelan semua jasa-jasa dan mengucapkan kata-kata tadi, suatu bukti bahwa sikap sombongnya si tokoh silat itu telah banyak berbah. Haokan membuka kedua matanya, tampak ia telah terbaring di suatu tempat yang asing. Di hadapannya berdiri Hong Hong Jie dengan potongan badannya yang agak mirip dengan mahluk hutan, tentu ia menjadi kaget. Eh, teriaknya. Di mana aku berada? Di rimba raya? Mengapa ada? Matthew Haokan yang agak kabur menganggap Hong Hong Jie sebagai mahluk kera, ia tidak tahu bahwa kera ini yang telah menolong jiwanya. Kempeksin cepat menarik tangan seng kawan, katanya. Dia adalah Hong Hong Tai Hiap, tokoh mandraguna di negara Han. Luka-lukamu dialah yang menyembuhkan. Haokan menelan kata-kata berikutnya, hampir ia menduga kepada mahluk kera, ia membentangkan kedua matanya lebar-lebar. Ia masih kurang percaya dengan keterangan Kengpeksin. Manusia yang mempunyai bentuk potongan seperti kera ini mempunyai kepandayan tinggi? Tokoh mandraguna di negara Han. Banyak sekali keragu-raguan pemuda berambut kuning itu, sehingga lupa mengucapkan terima kasih. Hong Hong Jie tertawa, ditunjukkan wajah membodor berkata. Beberapa orang menyebut diriku sebagai seekor monyet tua, inginkah kau menjadi seekor monyet kecil? Hong Hong Jie pandai bahasa soto, ia mengucapkan kata-kata tadi di dalam bahasa tersebut. Sebagai penduduk negeri soto kok, Haokan tentu mengerti bahasa daerahnya. Yang tidak dimengerti ialah apa arti maksud dari kata-kata tadi? Kengpeksin berteriak girang, katanya segera. Saudara Haokan, Hong Hong Tai Hiap ini ada niatan untuk menerimakah sebagai muridnya. Suatu rejeki besar yang tidak sembarang orang dapat harapkan. Berguru kepadanya jawab Haokan ragu-ragu. Apakah ilmu kepandayan yang dimiliki? Hong Hong Jie semakin senang dengan sifat jujur Haokan, ia tidak menjadi gusar, sebaliknya tertawa berkakakan. Kau lihat, katanya. Burung itu sedang bertengger di atas pohon, bukan? Dapatkah kau menangkapnya? Haokan memandang pohon yang Hong Hong Jie tunjuk, di sana tampak seekor burung sedang bertengger. Pohon itu sangat tinggi, Haokan memberi jawaban, tetapi aku sanggup untuk mendakinya. Hanya disayangkan bahwa burung yang kau maksudkan masih bersayap, ia tentu terbang bila ku tiba di dekatnya. Aku hanya dapat menangkap anak burung yang belum pandai terbang atau telur mereka disarang burung. Nah perhatikanlah kepandayan yang kupunyai, berkata Hong Hong Jie yang mencelatkan diri melayang ke pohon yang ditunjuk tadi. Mengetahui ada orang yang mendekatinya, burung tersebut segera membentangkan kedua sayap dan terbang melayang. Burung itu hanya dapat terbang beberapa senti dari tempat semula, Hong Hong Jie yang sudah berada di sana mengulurkan tangan membentak. Turun. Burung yang dimaksud jatuh ke dalam telapak tangan Hong Hong Jie. Hong Hong Jie bukan saja telah memperlihatkan ilmu meringankan badan yang tiada taranya, berbareng mendemontrasikan kekuatan tenaga dalam yang hebat. Dengan satu gerakan cepat, ia lompat naik pohon, dengan mengerahkan tenaga dalamnya, ia menyedot burung yang ingin terbang itu. Ken Paksin dan Tiat Leng bertepuk tangan menyaksikan tontonan yang menakjubkan. Hebat, hebat Tiat Leng mengeluarkan pujian. Hanya Sukongku yang dapat mempunyai kemahiran seperti ini. Hao Khan tidak mengerti bagaimana Ker Hong Hong Jie menangkap burung yang bersayap segar. Ia hanya mengetahui bahwa orang yang mempunyai bentuk ukuran seperti mahluk kera di hadapannya itu sangat hebat sekali. Su Hu Hao Khan menjatuhkan diri, memanggil sambil memberi hormat. Tiat Leng sangat gembira, ia maju mendekati Hao Khan dan memanggil. Su Tei. Setelah memandang ke arah Sin Chie Kou, Tiat Leng berkata. Su Hu, aku telah kau terima sebagai murid. Sudah semestinya kini dia memanggilku Su Chie, bukan Hong Hong Jie berlaga akan memukul, katanya. Memang kau yang mau menang sendiri. Baiklah, mulai hari ini dia harus memanggil Su Chie kepadamu. Untuk selanjutnya, Hong Hong Jie memberi keterangan kepada muridnya yang baru, diterima. Hao Khan, katanya. Kau masih mempunyai seorang Su Heng yang bernama Tia Cheng, saudara tua dari Tiat Leng, dan Tiat Su Chiemu ini adalah murid dari ibu gurumu. Kau adalah murid kedua yang kuterima. Orang banyak mengucapkan selamat atas pengangkatan murid barunya Hong Hong Jie. Keadaan di sekitar tempat situ mulai diliputi oleh suasana gembira. Ratu U Bun Hang Nye telah terlepas dari keadaan bahaya. Untuk merayakan kemenangan itu, kini mereka mengadakan jamuan makan. Mereka mengucapkan selamat atas kebebasan Ratu U Bun Hang Nye. Selamat buat kemenangan pertempuran. Selamat bagi pengangkatan murid baru Hao Khan. Tamat.